Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Ibu Sejurni dari POK Jawa Kementerian Agama Republik Indonesia Yang kami hormati Bapak Ibu Rekan-Rekan Panitia Yang bertugas pada saat ini Yang kami hormati Bapak Ibu Rekan-Rekan NGMP Atau KKG yang Sudah bergabung pada Kegiatan kali ini Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur Salah Allah SWT Atas berkat rahmat Allah Kita masih bisa diberikan umur Bisa diberikan kesehatan Dan bisa diberikan waktu Kita bisa bergabung Bersama-sama dengan kegiatan Kali ini Tidak lupa salawat dan salam Kita panjatkan untuk Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa Kelita kehidupan Beli kita Untuk nanti kita Praktekan dalam kehidupan kita Sehari-hari Bapak Ibu yang saya hormati Pada saat ini Wala Alihi Wasabih Yang terhormat Bapak Dr. Ainurofik Ketua Komponen 3 Kasudit Bina GTK MI dan MTS Yang terhormat Bapak Junni Pokiawas dari Jawa Timur Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu panelis Beserta Peserta seminar Kupas Tuntas Blok Keren Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan semesta alam Salawat dan salam Semoga tercurah pada Nabi Besar Muhammad SAW Untuk memulai Kegiatan hari ini Marilah kita Membacakan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu Mohon izin Saya memperkenalkan diri Nama saya Nenden Sri Sulastri Dari MTSN 2 Sukabumi Sebagai moderator Dan juga Hari ini Saya ditemani oleh Bapak Hendra Darmawan Dari Mankota Cimahi Sebagai host Insya Allah Kami akan Mempersemai Bapak dan Ibu Sekalian Dalam Acara hari ini Dan mohon maaf Atas segala Keterbatasan Yang ada pada hari ini Sekiranya tadi Di waktu Jam 9 Lebih 45 Itu Sebetulnya Bapak Dr. Ainurofik Sudah ada Di Atendi Tapi ternyata beliau Susah untuk dinaikkan Mungkin karena jaringan internetnya Yang sedang bermasalah Tapi tidak jadi masalah juga Karena Alhamdulillah Kita sekarang Sudah ada Pemateri selanjutnya Yaitu Bapak Zurni Yang insya Allah Beliau juga akan Memampatkan Bagaimana Penyusunan Proposal Dan juga Untuk Proposal Bantuannya Untuk KGG MGMP MGBK KKM Dan juga POKJawas Madrasah Untuk Kelangsungan Ancara ini Bapak dan Ibu Mohon izin Jika ingin Bertanya Mohon untuk Raise hand Atau Menulis di Kolom chat Nanti Insya Allah Kami akan Membacakan Apa Yang akan Ibu dan Bapak Tanyakan Pada pemateri Tanpa Menunggu Waktu lama Kami persilahkan Bapak Zurni Untuk Memafarkan Materi Kegiatan Hari ini Pada Bapak Kami persilahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalatu Wassalamuala Asyafil Ambi Al-Mursallim Waala Alihi Wasohbihi Ajamin Waduh Yang saya Hormati Bapak Doktor Ainur Rafik Selaku Koordinator Komponen Tiga MEKR Yang saya Hormati Bapak Ibu Sekalian Kawan-kawan Rekan-rekan Tim saya Yang luar biasa Yang secara Fisik Belum pernah bertemu Tetapi Secara Emosional Kita sering Bertemu Sering Diskusi Baik di grup Maupun secara Virtual Bapak Ibu Sekalian Alhamdulillah Pada Siang Hari ini Apap Pagi Menjelang Siang Karena sudah Hampir Jum Sebelas Sekalian Kita bisa Bertemu Dalam Kegiatan Forum Bincang-bincang Santai Dalam Rangka Mengawal Bareng-bareng Karena pada Tahun ini Kita dapat Berkah Bersama Dengan bulan Ramadan Insya Allah Kita dapat Berkah Bahwa tahun ini Adalah Seluruh Komunitas Ada 4.800 Komunitas Se-Indonesia Yang Insya Allah Akan Mendapatkan Bantuan Supaya Komunitas Yang sudah Ada Yang sudah Jalan Sudah Hidup Semakin Baik Semakin Berkembang Dan Ada Output Dan Outcome Yang bisa Dibanggakan Kita Bersama Oleh karena Itu Bapak Sekalian Nanti Kalau Pak Subdit Masuk Tolong Kami Diingatkan Nanti Kita cancel Dulu Bapak Sekalian Siap Yang pertama Jadi Oleh karena Itu Pada Slide berikutnya Saja Slide berikutnya Saja Slide berikutnya Oke Berikutnya Itu kan Hanya Bubu Saja Terus Slide berikutnya Saja Nah Ini Yang tadi Yang sebelahnya Sebelumnya Yang sebelumnya Bantuan Pemerintah Ini Jadi Ini Sebenarnya Bukan Bantuan Hibah Tetapi Namanya Bantuan Pemerintah Kenapa Bantuan Pemerintah Karena Dana Yang akan Diberikan Ke Kita Berangkatnya Adalah Dari Dana Pinjaman Bank Dunia Woodbank Senilai 3,7 Triliun Nah Dari Dana Bantuan Pemerintah Inilah Maka Yang itu Tidak Bukan Dananya Hibah Kalau Dana Hibah Bukan Dana Pinjaman Tetapi Memang Dana Yang Diberikan Ke Kita Untuk Dikelola Tetapi Kalau Ini Dana Ini Namanya Disebut Dana Dana Pemerintah Tujuan Pokoknya Sederhana Bapak Sekalian Tetapi Luar Biasa Ekspektasinya Luar Biasa Yaitu Penguatan Dan Peluasan Pada Peningkatan Keprosian Berkelanjutan Untuk Guru Madrasa Kepala Madrasa Dan Pengawas Nah Ini Menjadi Sangat Penting Bapak Sekalian Kita Ingat Betul Di Bulan Oktober Akhir 2020 Kami Sebagai Bagian Dari Tim Asesmen Kompetensi Guru Yang Dilaksanakan Secara Masif Yang Diikuti Oleh 72 Guru Se-Indonesia Hasil Rata-rata Guru-guru Kita Itu Masih Di bawah Standar Rata-ratanya Hanya 4,4 Jadi Hasil Akagi 2020 Itu Masih 4,4 Dan Insya Allah Tahun Ini Kami Baru Finalisasi Juknis Akagi Di Luar Mapel Yang Kemarin Tahun 2020 Tahun Ini Juga Ada Ada Akagi Asesmen Kompetensi Guru Untuk Guru-guru Mapel Agama Guru RA Maupun Mapel Seperti Geografi Seperti Sejarah Dan lain-lain Insya Allah Tahun ini Akan ada Asesmen Itu Kebetulan Kami yang Membantu Membuat Drap Juknisnya Nah Oleh karena Itu Mbak Sekalian Maka Ini Tujuan Dari Bantuan Ini Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensinya Kita Bersama Kemudian Yang Kedua Yang Ketiga Sekalian Penguatan Program Pilot Kelompok Kerja Guru Dan Tenaga Kepedikan Yang Sudah Dilaksanakan oleh Direktur Jadi Selama Ini Sebenarnya Bantuan-bantuan Itu Sudah Berjalan Di Tahun 2018 Itu Ada Bantuan Untuk KKG MGMP Walaupun Tidak Terlalu Banyak Jangkauannya 2019 Juga Ada 2020 Juga Ada Tetapi Tidak Terlalu Masih Tidak Bisa Menjangkau Kepada Seluruh Komunitas Nah Di Tahun Ini Diharapkan Maka Seluruh Komunitas Itu Berhak Untuk Mendapatkan Bantuan Itu Nah Untuk Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Bantuan Itu Walaupun Sudah Berjalan Sudah Bagus Tapi Tidak Mengajukan Proposal Dan Tidak Upload SK Maka Tidak Akan Mendapatkan Bantuan Itu Nah Ini Menjadi Penting Jadi Syarat Untuk Mendapatkan Bantuan Itu Adalah Wajib Membuat Proposal Sebagai Bukti Nah Oke Halaman Berikutnya Pak Indra Oke Ini Tidak Usah Diloncat Saja Jadi Yang Pokok-pokok Saja Baru Nanti Praktek Kalau Ini Pelatihan Umum Saya Karena Ini Waktunya Juga Terus Berikutnya Saja Ini Baru Buat Tadi Subuh Saya Lupa Betul Perasaan Saya Jam Satu Makanya Saya Ngantai Ngantai Karena Ada Dua Zoom Ada Dua Kegiatan Meeting Nah Bantuan Yang Akan Didapatkan Adalah Komunitas Ini Ini Yang Perlu Kami Pertegas Karena Sampai Hari Ini Pemahaman Para Banyak Pejabat Struktural Maupun Kawan-kawan Guru Bahwa Seluruh Mata Pelajaran Nah Yang Akan Mendapatkan Bantuan Itu DMI Ada Tiga Ada Itu Yang DMI Yang Mendapatkan Itu Yaitu Ada Tiga Bidang Yaitu KKGMI Dimana Pokok Bahasanya Nanti Yang akan Dibahas Itu adalah Literasi Numerasi Dan Sain Dan Ini Sudah Tersedia Modul Modulnya Kemudian Tungguan MTS Itu adalah MGMP Matematika Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Dan IPA Sedangkan Untuk MA Ada Delapan Dengan BK Yaitu Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Fisika Kimia Ekonomi Dan Biologi Nah Oleh karena Itu Bok Sekalian Sedangkan Pok Jawa Juga Dapat KKM Juga Dapat Nah Kemudian Pertanyaan Berikutnya Adalah MI Itu Yang KKGMI Basisnya Semua Kecamata Nah Ini Yang Perlu Dipertegas Karena Tidak Semua Memahami Juknis Jadi KKGMI Adalah Basisnya Semua Kecamatan Jadi Misalnya Di Kecamatan Cimahi Misalnya Ada 20 Kecamatan Maka Minimal 20 Kecamatan Itu Yang Paling Pokok Sudah Terbentuk KKG Kemudian Mengajukan Proposal Maka Insyaallah Dipastikan Dapat Kita Mereka Mereka Mendahului Kedak Allah Tetapi Itu Yang Kamu Pantai Mana Buda Saya Kamu Pantai Sukabumi Pak Sukabumi Misalnya Sukabumi Ada Berapa Kecamatan Buda Bud Contoh Saya ingin Memberikan Contoh Biar Biar Banyak Pak Ada Paham Waduh Ya Maksud saya Begini Biar Paham Maksud saya Jadi MI KKGMI Itu Basisnya Kecamatan Jadi Semua KKGMI Yang Berbasis Kecamatan Yang Paling Pokok Sudah Punya SK Dan Mengajukan Proposal Maka Insyaallah Dipastikan Dapat Bantuan Itu Jadi Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Dulu Di Forum Ini Sedangkan MGMP Basisnya Kabupaten Nah Basisnya Kabupaten Nah Berarti Satu Kabupaten Bisa Saja Nanti Matemutika Pak Matemutika Banyak Bahasa Indonesia Banyak Misalnya Berarti Satu Kabupaten Misalnya KKG Apa KKG Apa MGMP Matematika 01 Kabupaten Apa Sukabumi Misalnya Kemudian MGMP Matematika 02 Sukabumi Dan seterusnya Misalnya Ternyata Anggotanya Ada 100 Misalnya Sekabupaten Maka Berarti Ada Tiga Komunitas MGMP Jadi Tidak Berbasis Kecamatan Kalau MGMP Tapi Basisnya Basis Kabupaten Nah Ini Karena Kemarin Kenapa Kami Paham Itu Karena Kami Hampir Tiap Hari Kami Melakukan Virtual Dengan Banyak Komunitas Ternyata Dilihat Dari SK Saja Banyak Yang Bermasalah Maksudnya Seperti Itu Nah Supaya Bantuannya Dapat Maka Wajib Syarat Mertelak SK Benar Nah Ini Baru Nanti Akan Sabim Bim Sabirkan Contoh Bagaimana Proposal Lebih slim Jadi Nanti Akan Di Upload Tidak Ada Yang Manual Karena Contoh Misalnya Se-aceh Itu Sudah Diminta Proposalnya Head Copy Waduh Saya Semalam Dengan Aceh Misalnya Ternyata Disana Diminta Head Copy Padahal Nanti Yang Di Upload Itu Adalah Sock Copy Nah Oleh Karena Itu Sebelum Upload Sock Copy Kan Kita Perlu Tahu Bagaimana Cara Membuat Proposal Yang Benar Begitu Juga MGMP Aliyah Itu Adalah Berbasis Kabupaten MGBK Hanya Aliyah Tidak Ada Disana Wiyah Kemudian Pok Jawa Kabupaten Kota Seluruh Pok Jawa Kabupaten Kota Yang Sesuai Yang Sudah Punya SK Nah Itu Standar Itu Pasti Dapat KKM Nah Sama Dengan KKM Ada Kata Di Forum Ini Ada Kawan Pengurus KKM Maka KKM Yang KKM Yang Berbasis Kabupaten Bukan KKM Kecamatan Nah Yang Berbasis Kabupaten Itu Kemudian Lanjut Pak Indra Di Web Berikutnya Saja Biar Ini Karena Yang penting Saja Yang Sangat Tekankan Kalau Yang Tidak Penting Kita Lalui Ini Lanjut Saja Biar Nanti Dibaca Saja Lanjut Oke Lanjut Saja Oke Disini Jadi Bapak Ibu Sekalian Proposal Itu Secara Resmi Nanti Di Upload Di Aplikasi Yang akan Diberikan Oleh Komponen Tiga Tetapi Diingat Bahwa Kata Pak Kata Pak Subdit Karena Kami Inten Hampir Tiap Hari Koordinasi Dengan Beliau Bahwa Nanti Itu Gabungan Antara Komponen Satu Komponen Tiga Dan Komponen Empat Dalam Kegiatan Apa Upload Proposal Ini Karena IT Ada Di Komponen Empat Nah Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Mekanismenya Maka Komunitas Membuat Proposal Jadi Seharusnya Di Minggu Depan Ini Waktunya Sudah Upload Proposal Di Akhir April Proposal Itu Di Upload Kemudian Setelah Itu Kanwil Tim Kanwil Kalau Kami Di Jawa Timur Sudah Ada SK Resmi Jadi Ada Tim Ada Tim Sosialisasi Jadi Kami Jawa Timur Mohon Maaf Mungkin Satu-satunya Se-Indonesia Kami Tim Itu Ada 12 Orang Yang Di SK Nasmi Oleh Kanwil Kemudian Kami Selama Seminggu Sudah Sosialisasi Masih Bagaimana Cara Penyusunan Proposal Standar Baru Akhir Minggu Ini Setelah Akhir Bulan Ini Kalau Sudah Di Upload Maka Tim Itu Akan Membantu PCU Melakukan Seleksi Terhadap Proposal Asumsi Karena Ada 666 Kecamatan Ya Dari 38 Kabupaten Kota Sehingga Ini Baru Hasil Seleksi Itulah Diberikan Kepada Kak Kanwil Untuk Diberikan Pengantar Disampaikan Ke Direktorat DTK Dan DTK Mengeluarkan SK Para Penerima Komoditas Nah Yang Berhak Mendapatkan Bantuan Oke Lanjut Pak Nah Langsung Masuk Di Teknis Bapak Ibu Sekalian Kalau Bapak Sekalian Apa Kata Kucinya Bapak Sekalian Jadi Proposal Proposal Yang Proposal Itu Tidak Sama Dengan Proposal Pada Umumnya Tapi Proposal Itu Mengacunya Kepada Ada Beberapa Juknis Yang Pertama Juknis Tentang Bantuan Yaitu Bantuan Juknis 606 SK Dirjen Penis 606 Tahun 2001 Tentang Juknis Bantuan Nah Itu Nah Dari Juknis Nah Ini Yang Tidak Dipahamikan Disitu Ada Banyak Proposal Yang Diminta Dikoreksi Kami Dikirim Kami Tapi Secara Umum Proposal Sama Dengan Proposal Pada Umumnya Nah Oleh karena Itu Maka Harus Dipahami Untuk Menyusun Juknis Karena Kami Konsultasi Juga Dengan Konsultan Dengan Pak Barutin Kata Kuncinya Ikuti Juknis Bantuan Nah Supaya Lolos Tidak Tertolak Secara Sistem Ini kan By Sistem Karena Di Upload Maka Syarat Mutlaknya Untuk Supaya Lolos Mendapatkan Bantuan Maka Cara Pembuatan Proposalnya Juga Harus Menyusun Juknis Yang Pertama Adalah Dasar Pemikiran Dasar Pemikiran Itu Misalnya Contoh Bu Nenin Ini Guru Apa Bu Nenin Ibu Guru Apa Bu Nenin Saya Guru Ipa Wah Alhamdulillah Guru Ipa Mungkin AKG-nya Kemarin Tinggi Bu Nenin Gampang Misalnya Ya Kalau kami Kan Tau Bukan Kami Yang Membuat Laporan Hasil Summary Terakhir Kemarin Kami Yang Menyusun Dengan Tim Cuman Tidak Boleh Karena Kita Ada Fakta Indiritas Tidak Boleh Membocorkan Hasil Itu Kepada Siapapun Kecuali Guru Yang Bersangkutan Yang Tau Jadi Misalnya Setelah Bu Nenin Misalnya Guru Hasil AKG-nya Yang Terendah Itu Apa Ya Hasil AKG-nya Yang Terendah Itu Apa Maka Itu Yang Diangkat Menjadi Tema Besar Kita Dalam Proposal Itu Nah Ini Sehingga Dasar Pemikiran Itu Mendasarkan Di Situ Nah Tidak Hanya Sekedar Buat Dasar Pemikiran Tapi Bahwa Kebutuhan PKB-nya Guru Didasarkan Pada Analisis Kebutuhan PKB Yang Didasarkan Hasil Assessment Nah Ini Mohon maaf Bapak Sekalian Saya Jelaskan Seperti ini Supaya Kawan-kawan Paham Betul Kalau Nanti Di Proposal Sudah Ada Contoh Proposal Nanti Akan Kita Terangkan Detik Simple Saja Tetapi Ini Penting Ambil Terangkan Kemudian Yang Kedua Tujuan Di bab Satu Ini Berpendahulan Tujuan Nah Tujuannya Itu Mengacu Pada Diatasnya Karena Misalnya Apa Yang Perlu Ditingkatkan Misalnya Misalnya Diatasnya Dasar Pemikirannya Bahwa Ternyata Hasil Akagi 2020 Memah Disini Maka Yang Ditingkatkan Adalah Blah Blah Dan Seterusnya Maka Tujuannya Dalam rangka Meningkatkan Apa Yang Dijedi Pemikiran Diatasnya Itu Kemudian Sasaran Sasarannya Adalah Guru Ipa Yang Tergabung Dalam MGMP Dalam Musawara Guru Mata Pelajaran Ipa Nah Gitu Caranya Seperti Itu Jadi Harus Clear Bahasanya Lugas Tidak Perlu Betul Cukup Simple Saja Makanya Kata Pak Kasubdit Kata Bapak Doktor Aino Rafiq Nanti Apa Aplikasinya Cukup Simple Slim Dan Smart Bahasanya Beliau Seperti Itu Kemudian Dampak Nah Ini Yang Diinginkan Kalau Tadi Misalnya Komunitas Nyabudendien Lemah Di Aspek Apa Misalnya Maka Dampak Yang Diharap Atau Hasil Yang Diharapkan Setelah Adanya Kegiatan Apa Di Komunitas Itu Di MGMP Maka Dampak Yang Meningkatkan Pemahaman Guru Meningkatnya Kompetensi Guru Memahami Begini Guru Begini Dan Seterusnya Jadi Ada Satu Dua Dan Seterusnya Itu Di bab Satu Saya Selesai Bab Satu Bab Dua Di Bab Dua Ini Adalah GTH Tidak Ada Di 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 Juknis Tetapi Diingat Bahwa Tim Provinsi Seluruh Tim Provinsi Itu Ada Instrumen Penilaian Nanti Saya kirim Lupa Saya Tidak Kirim Di Group Nanti Saya Kirim Bahwa Itu Ada Instrumen Penilaian Proposal Nah Instrumen Penilaian Proposal Itu Maka Struktur Dan Profil Itu Ada Nilainya Yaitu Bobotnya 30 Makanya Kalau Kami Di Jawa Timur Sama Masangan Itu Tetapi Tidak Menjadi Buk Sama Dengan Ini Bapak Sekalian Jadi Ini Adalah Kami Ambil Dari Instrumen Penilaian Proposal Kalau Ditanya Di Juknis Tidak Ada Ini Di Bab Dua Ini Nah Ini Jadi Itu Bapak Sekalian Biar Paham Karena Ini Bobotnya 30 Begitu Nanti Nanti Kami Kirim Bahwa Di Instrumen Penilaian Proposal Itu Bobot Tentang Profil Dan Struktur Organisasi Nilainya 30 Oke Bab Tiga Lanjut Slide Berikutnya Oke Bab Tiga Di Bab Tiga Ini Bicara Tentang Deskripsi Perencana Program Dan Jadwal Jadi Hanya Ada Dua Jadi Ada Rencana Kegiatan Kegiatan Itu Apa Saja Diingat Bapak Sekalian Bahwa Kegiatan Kini Adalah Tidak Sama Dengan Bantuan Bantuan Pada Umum nya Kalau Bantuan Pada Um nya Diberikan Workshop Tiga Saya Sampaikan Bahwa Adalah Polanya In On In Service Learning Dan On The Job Learning Berapa Perlu Saya Sampaikan Untuk KKG Lima Kali Kegiatan Ini yang Perlu Dicantar Kawan Sekalian Kalau Baca Juknis Kelamaan Mungkin Lima Kali Kegiatan Untuk KKG Lima Kali Kegiatan Untuk KKG Untuk MGMP KKM Pok Jawas Itu Tujuh Kali Kegiatan Nah Baru Nanti Kegiatan Itu Berapa Kali Untuk KKG Dengan Lima Kali Kegiatan Itu Adalah Tiga Kali In Dan Dua Kali On Insert Jadi Bertemu Tatap Muka Apakah Secara Tatap Muka Langsung Ata Tatap Muka Seperti Virtua Kayak Ini Maka Itu In Itu Tiga Kali Baru Nanti On The Job Learning Praktek Di Lembaganya Masing Kalau Itu Guru Guru Kalau Kepala Madrasah Praktek Di Lembaganya Masing Masing Kalau Pengawas Praktek Di Wilayah Binaknya Masing Masing Itu Dua Kali Itu Kalau Pengawas Tingkat MP Kalau Guru Dua Kalinya On The Job Learning Artinya Praktek Apa Yang Sudah Dibicarakan Misalnya 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 Contoh Misalnya Contoh Simple Saja Misalnya Bagaimana Cara Membuat RPP Integrasi Misalnya Yang Terbaru Misalnya Kalau Pada Paham 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 Masing Berarti Kawan Guru Praktek Menyusun Itu Sambil Praktek Bagaimana Cara Mengimplementasikannya Itu Namanya On The Job Learning Oke Nah Itu Namanya Rencana Kegetan Kemudian Jadwal Kapan Jadwal Bapak Sekalian Jadwal Ini Panjang Yaitu Bulan Juni Jadi Begini Bapak Sekalian Jadi Anggaran Ini Juni Awal Atau Akhir Mei Oke Kemudian Nanti Kegiatan Kita Itu Dari Juni Sampai September Baru Di Bulan Oktober Menyusun LPG Kalau Kami Di Jawa Timur Seluruh Kegiatan Itu Kami Rancang Desain Seperti Itu Bapak Sekalian Jadi Kami Selama Membuat Proposal Kami Damping Seluruh Komunitas Dari KKG MGMP KKM Pok Jawa Kami Dampingi Kita Dampingi Juga Sampai Cara Membuat LPG Kita Dampingi Sampai Oktober Selesai Baru Grup Grup Yang Ada Kita Bubarkan Jadi Seluruh Tim Itu Punya Grup Kami Ada Di Lima Kabupaten Kami Masuk Di Lima Grup Itu Kemudian Diskrisi Perencanaan Anggaran Anggarannya Ini Bagaimana Cara Mengacunya Maka Mengacunya Mohon Dicatat Yaitu Mengacu Pada PMK 119 Tahun 2020 Disitu Ada SBU Dan SBM Ya Mohon Maaf Kalau Disini Ada Kawan Kawan Yang PNS Atau Yang Satkar Itu Paham Apa SBU Dan SBM Yang Jelas Intinya Begini Bahwa Besar Kecilnya Anggaran Untuk Tiap Mata Kegiatan Itu Adalah Berdasarkan Kepada Peraturan Menteri Keuangan 119 Tahun 2020 Disitu Sudah Ada Tabelnya Lengkap Ya Kalau Nanti Saya Ingat Semalam Ada Yang Share Itu Dari Jawa Timur Yang Share Contoh Proposal Itu Tapi Kalaupun Di Share Tidak Diterangkan Tidak Paham Seperti Itu Oke Berarti Yang Tak kalah Pentingnya Bapak Sekalian Adalah Ada Lampiran Lampirannya Ini Lampiran Ini Ada Di Juknis Ya Ada Di Juknis Cuman Bagi Di Kami Sudah Kami Konflik Jadi Watt Sehingga Kawan-kawan Tinggal Mengisi Saja Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Itu Tinggal Di Isi Datanya Ketua Kemudian Di Stample Selesai Nah Nanti Itu Di Upload Semua Berbarengan Dengan Proposalnya Pernyataan Menjaga Keaktifan Dan Keberlanjutan Kelompok Itu Sudah Ada Contohnya Juga Semua Di Proposal Yang Saya Itu Template Itu Sudah Ada Contohnya Tinggal Disi Bapak Sekalian Tak kalah Pentingnya Bapak Sekalian Walaupun Proposalnya Sudah Sangat Bagus Perancanannya Sudah Sangat Bagus Tapi Yang Nomor Tiga Ini Yang Menjadi Penentu Juga Kalau Tidak Direkomendasi Oleh Kepala Kantor Maka Berarti Kita Tidak Akan Mendapatkan Bantuan Itu Maka Jangan Lupa Bapak Sekalian Bahwa Supaya Kita Mendapatkan Bantuan Itu Maka Minta Rekomendasi Kepada Kepala Kantor Kemudian Berikutnya NPPP NPPP Ini Hitungan Dua Menit Selesai Nah Kalau Bapak Sekalian Ini Yang Kedala Pak Indra Dan Bu Nenden Perlu Saya Sampaikan Di Forum Ini Karena Begitu Pakai Online Begitu Pakai Baw Buka NPPP Online Disitu Yang Diminta Akdenotaris Nah Akdenotaris Itu Diganti Dengan Nomor SK Komunitas Cukup Sediakan Putu Kopi Ketua Dan Bendahara Putu Kopi Ketua Dan Bendahara Hitungan Dua Menit Yang Online Itu Langsung Masuk Ke Email Yang Siapa Yang Upload Saya Ulangi Ini Ini Penting Karena Mohon maaf Sekali Lagi Kami Sudah Berselancar Dalam Dunia Kayak Ini Kami Hampir Tiap Hari Bahkan Sehari Bisa Tiga Kali Jadi Cara Membuat NPPP Siapkan Dulu SK SK Komunitas Kalau Itu MGMP MGMP Kalau Itu Pok Jawas Kalau KKM KKM KKG KKG Sediakan Putu Kopi Ketua Dan Putu Kopi Sekretaris Bendahara Tak kalah Pentingnya Siapkan NPPP Yang Bersangkutan Kemudian Tinggal Klik Aplikasi Pajaknya Itu Masukkan Nama Yang Bersangkutan Ada Email Kemudian Ada Notaris Namanya Disitu Kalau Di Aplikasi Apa Yang Diminta Adalah Akten Notaris Tapi Tidak Perlu Masukkan Akten Notaris Tapi Cukup Nomor SK MGMP KKG Pok Jawa SKKM Yang Diterbitkan Oleh Kepala Kantor Kemudian Ada Email Yang Bersangkutan Maka Hitungan 2 Menit Yang Online Berupa PDF Akan Masuk Ke Email Bapak Ibu Sekalian Tetapi Kalau Yang Asli Silahkan Mohon maaf Sekali lagi Ini penting Saya terangkan Agak detil Karena Ini yang Menjadi Tekanan Karena Baru Yang Kelima NPPP Rekening Rekening Mohon Abaikan dulu Bapak Sekalian Yang Tidak Punya Nomor Rekening Maka Abaikan Karena Nanti Dimungkinkan Akan Dibuatkan Oleh Direkturat Sekali Lagi Saya Ulangi Nomor 5 Ini Bagi MGMP KKG Pok Jawa SKKM Yang Belum Punya Rekening Memperlancar Transfer Karena Kalau Rekening Macam Tidak Sama Tidak Satu Rekening Maka Harus Transfer Antar Bank Dulu Jadi Butuh Waktu Yang Lama Tapi Kalau Satu Bank Maka Tinggal Pincit Tombol Maka Dalam Hitungan Menit Sudah Bisa Masuk Ke Rekening Komunitas Sendiri Ya Baru Yang Terakhir Yang Nomor 6 Pernyataan Sanggupan Membuat LPG Nah Dapat Satu Bagaimana Cara Membuat LPG Kita Virtual Lagi Akan Kita Bantu Karena Kita Adalah Sama-sama Pejuang Madrasa Halaman Berikutnya Pak Ibra Oke Kalau Ini Yang Saya Terangkan Nanti Jadi Itu Nanti Nama Kegiatannya Apa Nah Jadi Nama Kegiatannya Misalnya Nama Kegiatannya Apa Jadi Misalnya Membahas Tentang Apa Kemudian Tujuan Kegiatannya Apa Dampaknya Apa Bentuk Kegiatannya Lesson Study Misalnya Atau Workshop Atau Bintek Misalnya Seperti Itu Nama Narasumbernya Mulai sekarang Narasumbernya Sudah punya Gambaran Narasumbernya Harus punya Gambaran Siapa Yang akan Dijari Dengan Narasumber Waktu Pelaksanaannya Harus Jelas Nah Ini Jadi Itu Kemudian Pembiayaan Nah Jadi Itu Terus Berikutnya Jadi Potong-potong Saja Sudah Oke Jadi Nama Kegiatannya Peningkatan Kompetensi Tentang Blah-blah Dan Seterusnya Kemudian Tujuan Kegiatannya Sama Dengan Diatasnya Dalam Langkah Menikahkan Pengembangan Dampaknya Adalah Hasil Yang Dari Kegiatan Itu Apa Itu Yang Perlu Dijelaskan Bentuk Kegiatannya Itu Nah Dan Seterusnya Oke Lanjut Oke Narasumber Nah Ini Yang penting Juga Narasumber Siapa Yang Mulih Jadi Darasumber Dalam Bantuan Ini Yang Pertama Adalah Instruktur Nasional Dari Kegiatan Yang Sekarang Sedang Dilaksanakan Verifikasi Oleh Tim Gitika Dengan Tim Pengembang Di Bogor Kayaknya Sudah Mulai Kemarin Dusa Dan Insyaallah Hari Nanti Malam Siapa Yang Lolos Pada Tahap Awal Karena Masih Banyak Kekurangan Pasda Dan Pas Banyak Yang Kurang Kalau Instruktur Nasional Lebih Tetapi Yang Pas Pasda Itu Kalau Sudah Dipetakan Permapan Perjenjang Banyak Yang Kurang Nah Itu Yang Boleh Menjadi Narasumber Pengawas Tetapi Diingat Pengawas Yang Sudah Pernah Memiliki Kalaupun Pengawas Tidak Pernah Mengikuti Pelatihan Dan Tidak Punya Sertifikan Maka Tidak Boleh Menjadi Narasumber Kemudian Tim Pekan BKB Baik Itu Kabupaten Maupun Profesi Kepala Madrasa Dan Guru Yang Kompeten Yang Memiliki Sertifikan Pelati Nah Itu Boleh Nanti Ninglani Itu Jadi Pelati Kan Sering Ditomong Jadi Nanti Apa Ikut Pas Boleh Ninglani Itu Itu Alhamdulillah Lolas Kemarin Kan sudah Bawacara 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 Jawabannya Bawacara Waduh Dua-duanya Luar biasa Itu Itu Garansi Namanya Pak Fahmi Itu Kalau Nulis Itu Kalau Jawabnya Nulis Itu Berarti Garansi Prioritas Namanya Kemudian Berikutnya Baru Sekalian Siapa Lagi Bisa Bisa Dengan Kepitraan Kita Bisa Dengan Pus Iklan Pimpati Dan Lain Boleh Silahkan Oke Kemudian Waktu Pelaksanannya Selama Bulan Juni Sampai September Yaitu Empat Bulan Oke Lanjut Oke Nah Ini Bantuannya Dana Bantuannya Ini Bapak Bers Kalian Ya Jadi KKG Makanya Kenapa KKG Kok Sedikit Karena Basisnya Semua Kecamatan Coba Bayangkan Misalnya Di Bulan Misalnya Misalnya Ada Kecamatannya 25 Maka Seluruh Kecamatan 25 Minimal Hukumnya Wajib Dapat Tetapi Dengan Catatan Mengajukan Proposal Sedangkan FGMP Memang Besar 30 Juta Tapi Tadi Dihangat Bunin Itu Hanya Empat Komunitas Yang Bisa Yaitu Matematika Bersenggeri Bersenggeri Dan IFA Jadi Kecil Jadi Satu Kepatan Hanya 120 Juta Tapi Kalau KKG Misalnya Misalnya KKG Ada 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 30 KKG Berarti Itu Coba Bayangkan Kali 15 Juta Jadi 450 Juta Satu Kabupaten Saja Jadi Jangan Dibayangkan Uangnya Kecil Itu Satu Kabupaten Itu Ratusan Juta Itu Maksud Saya Seperti Itu Ini Contoh Biar Biar Gerti Kawan-kawan Sekalian Mengapa Perlu Dikawal Sejak Awal Misalnya 31 Kabupaten Ada 30 Kecamatan Maka Berarti Satu Kabupaten Dari KKG Saja Sudah 450 Juta Lalu Ditambah MGMP MDS Misalnya 4 Mapel Yaitu 120 Juta Sudah Berapa Sudah 570 Juta Ditambah Jawas Itu 30 Juta Sudah 600 Juta Ditambah MGMP Aliyah Misalnya 8 Mapel Nah 100 240 Juta Misalnya Berarti Uang masuk Di tiap Kabupaten Itu Kalau betul-betul Dikelola Dengan Baik Maka Dana Yang masuk Itu Sekitar 900 Juta Luar biasa Besar Gambarannya Seperti itu Bagi Kalau itu Kakak Misalnya 30 Jadi Seperti itu Jadi besar Luar biasa Oke Kita lanjut Bapak Sekalian Lanjut Ini Rencana Anggarannya Maka Mengukitu Ini Nanti 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 Saya terangkat Pada Saat Proposal Nah Jadi Nanti Cara Membuat Anggaran Yang Tadi Dibampar Itu Karena Ada Anggaran Nah Ini Harus Seperti Ini Belanja Bahan Misalnya Atika Yang Jelas Pada In Yang Pertama Membutuhkan Anggaran Lebih Besar Kenapa Karena Masih Membeli Atika Ada Ada Bulpen Ada Bloknot Bloknot Misalnya Butuma Butu Banner Dan Lain Butu Kopi Dan Lain Maka Itu Nah Boleh Atika Misalnya Ditulis Nanti Kemudian Pelaporan Nah Saya perlu Diingat Anggaran Untuk Pelaporan Cukup Satu Kali Kadang Kadang Tujuh Kali Kegiatan Jadi Jangan Setiap Kalau Tidak Ada Kegiatannya Jangan Diisi Bapak Ibu Sekalian Jadi Cukup Pelaporan Itu Kalau Sudah Di Di Awal Dianggarkan Di Atau Dianggarkan Di Apa Di Kegiatan Yang Paling Akhir Misalnya Untuk Kegiatan Kelima Maka Itu Berarti Hanya Satu Kali Itu Nah Kelapa Lapuran Baru Konsumsi Konsumsi Itu Sudah Juga Ada Reng-rengannya Pak Dimana Untuk Tahu Harganya Konsumsi Makan Nanti Kawan-kawan Sekalian Nanti Akan Saya Kirim Lagi Di Grup Kecil Itu Bu Bu Jadi Itu Dasarnya PMK 119 Tahun 2020 Sudah Ada Harganya Kalau Surabaya Itu Harga Terbesar Itu 43.000 Itu Untuk Konsumsi Makan Kalau Jajan Senik Itu 23.000 Tapi Terbesar Tapi Bukan Berarti Harus Yang Terbesar Yang Tertinggi Nah Itu Ada Dasarnya Seperti Itu Kemudian Honor Panitia Kalau Kemarin Konsultasi Kami Dengan Konsultan Honor Panitia Boleh Tetapi Disarankan Jangan Honor Panitia Lampas Transport Saja Kalau Untuk Panitia Ya Transport Saja Karena Lebih Aman Toh Kawan Sendiri Susah Seperti Itu Walaupun Memang Bekerja Disarankan Yang Memang Diperbolehkan Tapi Kayaknya Uangnya Kecil Gitu Ya Kalau Honor Gimana Bahasanya Tapi Transport Panitia Boleh Nah Panitia Itu Perlukan Sambil Terangkan Walaupun Nanti Diselah Saya Juga Ada Panitia Itu Hanya Sipel Di PMK 119 Tahun 2020 Itu Kalau Pesertanya Di Bawah 300 Orang Kalau 100 Orang Minimal Ke Atas Maka 10% Jumlah Panitianya Tapi Kalau Di Bawah 10 Orang Cukup Maksimal 10% Dari Jumlah Anggota Itu Nah Oleh Karena Itu Maksimal Hanya Ada Pengarah Ketua Sekretaris Dan Anggota Jadi Cukup Tiga Orang Pengarah Itu Kedak Dibayar Pengarah Itu Kepala Kemenang Minimal Kasih PEN Maka Dibayar Jadi Kasaran Yang Mendapatkan Ketua Sekretaris Bendarat Dan Anggota Tidak Ada Bendarat Itu Kurang Oke Belanja Jasa Profesi Honor Honor Ada Sumber Ada Tabel Di PMK Itu Transport Darah Sumber Kemudian Kemudian Pembelian Sarana Protokol Boleh Misalnya Ada Tetap Muka Beli Masker Dan Lain Boleh Seperti Itu Pengeluaran Operasional Pengeluaran Operasional Karena Nitya Itu Komunitas Wira Wiri Koordinasi Dengan Kasih PENMA Dengan Kemenang Dengan Peserta Maka Boleh Dianggarkan Untuk Alakan Ganti Transport Jadi Namanya Oke lanjut Berikutnya Halaman Berikutnya Pak Kalau ini Dibaca Sendiri Harangan Tidak Boleh Tidak Usah Saya rasa Itu Kawan-kawan Paham Itu Sudah Oh Dananya Kecil Saja Mau Dibeli Komputer Cukup Lanjut Pak Indra Pokoknya Dilarangannya Itu Tidak Boleh Dipakai Untuk Usaha Tidak Boleh Untuk Komputer Dan Lain Lain Nah Bapak Sekalian Ini Ambil Contoh Tetapi Kami Tidak Punya Akses Semuanya Ini Hanya Contoh Untuk Kalau Disini Ada Kakagi Apakah Ada Kakagi Yang Ikut Disini Mungkin Apa Ada Kakagi Yang Ikut Disini Kalau Ada Kakagi Yang Terangkan Ada Pak Ada Tadi Oke Ada Kalau Ada Kakagi Yang Ikut Maka Cara Membuat Proposalnya Adalah Disamping Mengacu Pada Hasil Asesmen Maka Paling Tidak Mengacu Nanti Kepada Modul Karena Pada Tidak Kegiatan Itu Belajar Modul Kan Modulnya Sudah Disiapkan Cuman Memang Masih Agak Menjadi Kendala Karena Modul-modul Yang Tersedia Untuk MI Itu Masih Modul Kelas Bawah Padahal Di Juknis Ada Kelas Atas Dan Ada Kelas Bawah Modul Yang Tersedia Masih Jadi Unit-unit Itu Yang Dipelajari Jadi Kelas Satu Misalnya Kelas Satu Ada Empat UPI UPI Itu Unit Pembelajaran Kemudian Kelas 2 Ada 2 UPI Kelas 4 Kelas 3 Ada 4 UPI Itu Yang Nanti Dipelajari Bareng-bareng Bapak Sekali Lanjut Itu Mata Untuk Bidang Selain Kemudian Ini Modul Untuk Numerasi Numerasi Itu Ada 10 UPI Itu Belajari Nanti Kawan-kawan Yang Sudah Ada Ketemu Modulnya Itu Tema-tema Modulnya Itu Maka Nanti Tekanannya Bukan Semua Itu Dipelajari Tapi Ambil Memang Yang Dianggap Paling Sangat Urgen Kalau Sudah Selesai Bicara Tentang Satu UPI Selesai Maka Berarti Ngambil Kepada Yang Berikutnya Bukan 10 Sepuluh Itu Wajib Dipelajari Hanya Kurun Waktu Yang Singkat Itu Sebelum Saya Lanjut Setiap Kali Pertemuan Itu Maksimal Hanya 4 Jam Jadi Bukan Di Model Workshop Sampai Sehari Dari Jam 8 Sampai Jam 4 Setiap Kegiatan Pertemuan Apakah Itu Tata Moka Maupun Daring Maka Itu Hanya 4 Jam Oke Lanjut Oke Nah Ini Contohnya Literasi Jadi Sudah Ada Modul In On In Ya U Sudah Ada Paduan Sekalian Itu Unit Satu Apa Dan Mengapa Literasi Itu In Hanya 3 Jam Nah Prakteknya Itu 4 Jam In Yang Kedua 3 Jam Dan Seterusnya Itu Nanti Silahkan Dipelajari Sendiri Yang Akan Kita Kirim Ulang Materi Yang Belum Akan Kita Kirim Ulang Lanjut Pak Indra Karena Nanti Praktek Di Ini Saja Oke Ini Literasi Kelas Tinggi Modul Modul Ini Literasi Ada Sudah Itu Dipelajari Sendiri Bapak Sekalian Ada 10 UP Dan Itu Ada In Audit Sudah Ada Berapa GTM Sudah Ada Oke Lanjut Lanjut Pak Oh Ini Matematika Ini Yang Ngejar Matematika Ada Sudah Yang Kawan-kawan Matematika Itu Ada Berapa UP Bilangan Bilangan Itu Ada Berapa UP Nah Itu Sudah Ada Disitu Bilangan Bulat Ada Satu UP Kemudian Bilangan Berpangkat Dan Bentuk Akar Itu Ada Dua UP Pola Dan Barisan Bilangan Itu Ada Tiga UP Itu Di Modul Satu Nah Disitu Maksudnya Seperti Itu Cara Memahaminya Jadi Caranya Seperti Itu Oke Jadi Itu Yang Perlu Dipelajari Oleh Kawan-kawan Sekalian Pada Saat Menyusun Jadi Kata Kuncinya Menyusun Proposal Itu Ada Dua Dimensi Yaitu Berdasarkan Hasil Assessment Dan Berangkat Dari Modul Nah Kalau Pak Saya Oke Lanjut Ini Yang Menteri Kemudian Ini IPA Nah Ini Menterinya Bu Ninden Ini Ini IPA Ada 18 UP Wow 18 UP Nah Tinggal Bu Dinin Kemarin Hasil Akakinya Berapa Itu Kira-kira Nah Kemudian Dianalisis Bareng-bareng Ternyata Karena Memang Tidak Bisa Diakses Oleh Semua Orang Jadi Tidak Boleh Memang Karena Tujuannya Takut Dibuli Kenapa Tidak Dibakses Kalau Yang Bersangkutan Bisa Tapi Kalau Secara Granis Besar Kita Tahu Nah Kalau Kami Insya Allah Tahu Karena Kami Timnya Yang Membantu Cuman Kan Tidak Boleh Siapapun Kami Tidak Boleh Punya Buden Ternyata Yang Kecil Ini Yang Yang Besar Ini Tidak Boleh Tidak Boleh Karena Itu Melanggar Orang Nah Tinggal Komunitasnya IPA Misalnya Dirembu Ternyata Dari Hasil AK 2020 Itu Yang Lemah Ini Yang Sudah Bagus Ini Kalau Yang Sudah Tinggi Yang Sudah Bagus Berarti Tidak Perlu Dijadikan Topik Bahasan Pada Saat In In On Itu Maksudnya Seperti Itu Oke Lanjut Nah Ini Bahasa Indonesia Lanjut Yang Bahasa Indonesia Itu Ada Juga Itu Lanjut Pak Endra Biar Nanti Kita Kirim Saja Ini Adalah Modulnya MA Nah Bahasa Indonesia MA Ada Sembilan UP Nah Ada Sembilan UP Karya Tulis Ilmiah Tek Karya Ilmiah Cerita Rakyat Puisi Kritik Dan Macem-macem Sampai Ibadah Nobel Itu Bikinya Alia Terus Lanjut Ini Kita Hanya Dapat Judul Judulnya Isinya Ini Yang KKM Yang Kepala Madrasah Nah Kepala Madrasah Misalnya Disitu Ada Tiga Modul Ada Modul Kewirausahaan Supervisi Akademik Dan Kepemimpinan Nah Secara umum Bapak Sekalian Ada Dua Hal Yang Rendah Kepala Madrasah Itu Yang Paling Rendah Itu Hampir Seluruh Indonesia Itu Kewirausahaan Kewirausahaan Ini Bukan Berarti Dengan Jualan Tetapi Bagaimana Melakukan Inovasi Menjual Punya Gagasan Gagasan Itu Yang Paling Rendah Nah Itu Yang Kalau Di Forum Ini Ada Kepala Madrasah Maka Kita Kan Jarang Melakukan Supervisi Kadang Kadang Hanya Diisi Saja Selesai Apalagi Mereka Kreditasi Kan Instrument Diisi Semalam Sudah Selesai Nah Ternyata Yang Rendah Juga Disitu Nah Kalau Rendah Berarti Topik Tema Tentang Supervisi Akademik Bagaimana Cara Mendesain Supervisi Kemudian Instrument Supervisi Apa Pelaksana Supervisi Apa Cara Pelaporan Supervisi Seperti Apa Misalnya Itu Contoh Bagi Kawan Kepala Madrasya Oke Lanjut Oke Ini Pengawas Di Forum Ini Juga Ada Hadir Pengawas Ada Yang Hadir Kawan Pengawas Di Forum Ini Ada Tadi Dari Sulawesi Pak Oke Kalau Ada Kawan Pengawas Itu Modul Kebetulan Kami Yang Terlibat Menyusut Kalau Ini Kami Terlibat Yang Menyusut Jadi Isinya Jadi Sama Polanya In On In Jadi Pengawas Yang Paling Rendah Itu Adalah Di Litbang Jadi Litbang Di Ini Yang Terakhir Jadi Karya Tulisi Hanya Membuat PTS Membuat KTI Rata Rata Lemah Berarti Bisa Saja Pada Saat Itu Pada Saat Kegiatan In On In Itu Maka Bisa Mengangkat Tema Itu Kemudian Pada Saat OJL Maka Disitulah Bunin Dan Buning Lani Dan Pak Hendra Dan kawan-kawan Semua Maka Temuan-temuan Pada saat OJL Itu Bisa Diangkat Menjadi PTK Atau PTS Itu Itu Filosofinya Seperti Jadi Kenapa Kok ada In On In Pak Pada Saat Sudah Bicara Tentang Supervisi Maka Supervisinya Kita Belajar Di In Ya Dulu Begitu Praktek Ternyata Banyak Kendala Nah Temuan-temuan Selama Di OJL Itulah Maka Itu Yang Dijadikan Topik Bahasan Di PTS Kita Atau Di PTK Kita Itu Jadi Diangkat Bisa Dijadikan Apa Bisa Dijadikan Apa Kemarin Itu Kita PTS PTK KTI Dan Itu Bisa Diterbitkan Di Jurnal Itu Sebenarnya Di Situ Ternyata Orang Supervisi Ternyata Tidak Seperti Mudah Nah Lanjut Itu Untuk Pengawas Ada 40 JPL Nah Ini Keuangannya Sudah Ada Contoh Pajaknya Disitu Sudah Kita Ambilkan Dari Juknis Ini Dari Juknis Ini Sudah Dari Juknis Jadi Kalau Itu Pembelian Atika Di Atas 1 Juta Berarti Baru Ada PPH Dan PPN Yaitu 10 Persen Dan 15 Persen Kalau Pembelian Di bawah 1 Juta Berarti Itu Sudah Ada Contohnya Honor Honorarium Atau Imbalan Lain Non PNS Maka 5 Persen Jadi Ada Contohnya Seperti Itu Nanti Itu Juga Ada Di PMK 119 Tahun 2020 Lanjut Oke Halaman Berikutnya Oke Ini Sudah Ada Catatan Pembelian Aturansaksi Di Atas 250 Sampai Kurang Dari 1 Juta Artinya 999 Ribu Maka Matray Nya 3000 Tapi Pembelian 1 Juta Ke Atas Nah Itu Dibubui Matray 10 Ribu Ini Dengar-engar Kawan Sekalian Atau 6 Ribu Berdampingan Sekarang kan Tidak ada Yang Sekarang kan 10 Ribu Yang 6 Ribu kan Sudah Dipasaran Sedikit Kalau Tidak Nemu Langsung Yang 10 Ribu Maka 6 Ribu Berdampingan Jangan Atas Bawah Tapi Berdampingan Jadi Sampai Sekecil Itu Kita Diatur Kawan Sekalian Oke Honor Dapat Dibubui Matray Kuitansi Pembayaran Honor Tanpa Dibubui Matray Jadi Kalau Honor Narasumber Tidak Ada Honor Pokoknya Honor Honor Tidak Perlu Ada Matray Oke Lanjut Nah Itu Nah Ini Diambilkan Contoh Dari PMK 119 Itu Contoh Saja Lanjut Pak Indra Ini Contohnya Sudah Ada Contoh Contohnya Disitu Ada OG OG Itu Maksudnya Orang Perjam Ada Orang Perkegiatan Catatan Setiap Pertemuan Itu Misalnya Narasumber Itu Bukan Hitungnya 45 Menit Tapi Hitungan Satu Jam Itu 60 Menit Dapat Honor Resumer Dapat Diberikan Sepanjang Berasal Dari Luar Unit Nah Itu Nanti Dibahas Di belakang Kalau Ini Oke Lanjut Sudah Ada Contohnya Ini Jawa Timur Jawa Barat Nanti Ada Kita Kirim Ulang Di Grup Kecil Itu Jawa Barat Berapa Sebenarnya Kalau Jawa Timur Untuk Makan Itu 45 Tertinggi Tapi Tidak Harus Habis 45 Kalau Untuk Seneng Itu 23 Oke Lanjut Terima Kasih Selesai Langsung Ke slide Berikutnya Di PPT Yang Satunya Materi Yang Satunya Itu Ya Siapa Saya Ini dulu Ya Saya Buka Dulu Ya Keluar Dulu Yang Penilaian Dulu Pak Oke Yang MGMP Yang MGMP Tidak 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 Silahkan Pak Oke Siap Oke Istirahat Loh Ah Tenang Buasa Buasa Sampai Tidak Bisa Ngopi Gini Ini Dienable Dulu Oke Ini Hanya Contoh Ya Ini Contoh Bu Lidak Dirubah Bu Itu Kan Hanya Contoh Kawan Kan Sekalian Mau Dilihat Dengan Sangat Bagus Itu Silahkan Itu Itu Wajib Hukumnya Ada Covernya Maksudnya Seperti Itu Wajib Ada Covernya Saja Oke Lanjut Kebawah Pak Idra Jadi Itu Proposal Bantuan Program MGMP Misalnya IPA Nah Ini Oke Masuk Disini Dulu Kop Lembaga Itu Adalah Kop Komunitas Misalnya Kop MGMP Jadi Kop Lembaga Itu Adalah Kop Komunitas Kalau KKG Berarti Kelompok Kerja Guru Madrasa Kecamatan A Kabupaten Ini Itu Maksudnya Seperti Itu Kemudian Kalau Guru Apa IPA Masanya Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Jangan Disingkat Dulu Jangan Langsung Disingkat MGMP Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengkataan Alam Dalam Dunia Kabupaten Belanda Dan seterusnya Seperti itu Nah Itu Maksudnya Seperti itu Itu namanya Kop Kemudian Perihalnya Seperti itu Sifatnya Penting Kemudian Kepadanya Sekarang Perihalnya Adalah Perihal Bantuan Seperti itu Itu Hanya Contoh Nanti Bisa Di-edit Bapak Sekalian Kepadanya Yang Terhormat Bapak Direktur Guru Dan Tenaga Kependidikan Kalau mau Dilengkapi Tolong Dilengkapi Jalan Lapangan Banteng Nomor 3 Sampai 4 Jakarta Kalau mau Dilengkapi Kalau mau Dilengkapi Jadi Bapak Direktur Guru Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Nomor 3 Sampai 4 Jakarta Kalau mau Dilengkapi Seperti itu Jadi Bisa Dilengkapi Pak Lapangan Banteng Nomor 3 Sampai 4 Biar Paham Seperti itu Bapak Bisa Biar Ngerti Maksud saya Karena Ini Hanya Contoh Contoh Redaksi Di bawahnya Silahkan Di edit Kenapa Mohon maaf Sekali lagi Kami memang Sampai Sedetail Itu Memberikan Contoh Tetapi Jangan Sejawa Barat Sama Kemudian Di bawah Tanda Tangan Siapa Ketua Ketua MGMP Dan Sekretaris Jadi Yang di bawah Tanda tangan Adalah Ketua Dan Sekretaris Ya Ketua Dan Sekretaris MGMP Kalau KKG Kemudian Tembusan Tembusannya Adalah Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalau Itu Jawa Barat Kalau Jawa Tengah Kalau Sulawesi Sulawesi Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madia Atau Kabupaten Sukabumi Tasik Malaya Itu contoh Arsien Oke Baru Masuk Di Bab Satu Nanti Perbab Kalau Ini Harus Paham Nah Masuk Di Bab Satu Ini Pak Indra Pada Paragraf Pertama Dan Kedua Itu Sifatnya Umum Nah Ini Jadi Umum Dulu Sifatnya Paragraf Pertama Dan Paragraf Kedua Sifatnya Umum Baru Masuk Di Paragraf Ketiga Naik Di Paragraf Ketiga Nah Paragraf Pertama Kedua Itu Sifatnya Umum Dulu Bicara Tentang Hasil Macem-macem Tapi Begitu Mau Masuk Di Paragraf Ketiga Nah Baru Masuk Paragraf Ketiga Ini Sudah Bicara Tentang Konten Nah Ini Jadi Misalnya Tadi Nah Itu Yang Dianggap Jadi Tema Dalam Kegiatan Ini Nah Itu Maksudnya Baru Masuk Disitu Jadi Baru Masuk Di Disubstansi Masalah Yang Mau Dijadikan Kegiatan Kita Selama Empat Bulan Itu Maka Disitu Di Paragraf Ketiga Ini Apakah Bully Jadi Paragraf Bully Silahkan Itu Hanya Contoh Jadi Hanya Contoh Yang Silahkan Dikembangkan Oleh Kawan Sekali Jadi Berdasarkan Analisi Sebutan PKB Berdasarkan Analisi Sebutan PKB Masa Guru Memang Tidak Berbeda Hanya Sekitar 4,4 Itu Ada Yang 4,5 4,4 Pokoknya Kisarannya Hanya 4 Kalau Secara Rata-rata Rata Average Seperti Itu Kalau Secara Personal Banyak Ada Yang Nilainya 90 Ada Yang 70 Ada Tapi Kalau Diambil Average Maka Rata-ratanya Hanya 4, Sekian Itu Oke Masuk Di Tujuan Tujuan Itu Harus Jambung Dengan Di Atasnya Apa Tadi Yang Mau Dikembangkan Di Atasnya Itu Nah Tujuannya Tadi Kan Meningkatkan Kompetensi Nah Itu Ya Di Atasnya Kan Meningkatkan Profesional Guru Melalui Ini Contohnya Betul-betul Ketepatan Kompetensi Guru Ada Materi Dasar Himpunan Dan Bangun Ruang Misalnya Tema Menyesuaikan Itu Makanya Di Dalam Guru Kita Beri Catatan Tema Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Guru Pada MGMP Ya Kami Di Alinia Terakhir Kami Beri Catatan Seperti Itu Ya Artinya Menyesuaikan Nah Maka Tujuannya Harus Nyambung Dengan Di Atasnya Itu Itu Yang Sama Jadi Harus Dibangun Tidak Boleh Ya Ya UP-nya Kalau sudah Punya Bocoran UP-nya Cuman Kalau Kawan-kawan Yang Tidak Punya UP-nya Pakai Estimasi Ya Karena Kami Jujur Tidak Punya Akses Itu Ada Yang Minta Tapi Malah Dijurigai Ada Misalnya Minta Bo Mohon Ijin Hanya Minta UP-nya Saja Tema-tema Ternyata Kita Dijurigai Ada Yang Marah-marah Ya Ya Maunya Kita Itu Kan Memang Tidak Boleh Kalau Modulnya Memang Tidak Boleh Karena Itu Rahas 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 Direktorat Tapi Kalau Hanya Tema-temanya Kita Ada Ternyata Memang Ada Yang Langsung Jangan Jangan Nanti Mau Dibocorkan Ya Ada Yang Marah-marah Ada Yang Sewot Ya Contoh-contoh Yang Tadi Ditamparkan Di Tayangan Hanya Itu Mampunya Kita Mendapatkan Akses Ya Dapat Apa Orang Berbuat Baik Itu Tidak Selamanya Dinilai Baik Siap Siap Lanjut Jadi Tuduh Jadi Kepada Modul Kepada UPB Tadi Oke Saran Tadi Kalau Bu Ninden Misalnya Karena Biologi Maka Berarti Sarga Adalah Guru Biologi Yang Tergabung Dalam MGMP Biologi Se Kabupaten Apa Misalnya Seperti Itu Kalau Bu Ninden Guru Ipa Guru Ilmu Pengatuan Alam Dalam Guru Ipa Yang Tergabung Dalam MGMP Ipa Dan Seperti Itu Jadi Harus Jelas Seperti Itu Jadi Pertanyaannya Pak Pada saat Kegiatan Bu Linda Itu kan Kebijakan Lokal Kearifan Lokal Misalnya Mohon maaf Di lembaganya Ibu Bapak Ternyata Ada Kawan Kita Yang Ingin Walaupun Bukan Guru Ipa Misalnya Ingin Bu Linda Itu kan Urusannya Internal Nanti Kearifan Lokal Yang Dibangon Jadi Jangan Apalagi Hanya Ada 4 Mappel Lumayan Ada 8 Mappel Kalau MTS Hanya Ada 4 Seperti Itu Di Pak Hendra Juga Ada 4 Ada 4 Mappel Maksud saya Lumayan Banyak Nah Baru Sasa Itu Dampaknya Dampaknya Ada Dua Yang Perlu Dibangun Yaitu Sifatnya Umum Sifatnya Khusus Nah Itu Yang Perlu Diperkuat Dampaknya Adalah Sesuai Dengan Karakternya Masing-masing Mappel Nah Itu Dampaknya Seperti itu Atau Tema Yang Diangkat Tadi Itu Nah Itu Jadi Sampai Disini Dulu Pak Hendra Barangkali Ada Pertanyaan Sampai Di Bab Satu Bab Satu Sudah Selesai Enggak Barangkali Ada Yang Ini Di Bab Satu Dulu Kan Ini Sampai Disini Dulu Jangan Karena Nanti Bab Berikutnya Selesai Satu Bab Selesai Selesai Seperti itu Siap Bapak Itu Pak Hendra Di Atendi Sepertinya Sudah Ada Yang Price hand Price hand Dan ada Juga Yang Tanda Tanya Siap Saya Bukakan Ya Siap M2B M2B Ya M2B M2B Yes Kok Gak 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 Sama Alikum Bapak Atau Ibu K Mohon Ijit Iya Sepertinya Sebetulnya Sebetulnya Belum ya Gunain ya Kita Oke Mungkin itu Bisa Yang Bu Ismat Mahmud Ismiyanti Kita Ismiyanti Ismiyanti Ya Silahkan Ibu Ismiyanti Ya Bangga Ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Untuk Bapak Zurni Tadi ya Kami Sudah Menengarkan Dengan Secara Saksama Untuk Proses Membuatan Proposal Dan Sudah Mendengarkan Berapa Dana Yang Yang Diterima Kalau Emang Itu Dikabulkan Untuk Per-MGMP Pertanyaan Saya Tadi Sudah Dijelaskan Bagaimanakah Langkah Dari Proses Membuatan Proposal Dan Seterusnya Nah Untuk Penjelasan Itu Sudah Sangat Jelas Kemudian Yang Akan Saya Tanyakan Berkaitan Dengan Dana Tersebut Tadi Sudah Dijelaskan Persentasenya Yang Saya Tanyakan Dalam Proses Pelaporan Apakah Ini Juga Nanti Mengikuti Dengan Aturan Yang Seperti Halnya Kalau Dana Itu Merupakan Dana DIPA Yang Ada Dalam Setiap Madrasah Atau Satker Yang Ada Di Kemendak Itu Aja Pertanyaannya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Dijawab Apa Masih Ada Satu Lagi Bu Langsung Aja Dijawab Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Jadi Nanti Sama Jadi Makanya Nanti Pada Di Bapak Akan Saya Jelaskan Tentang Penganggaran Karena Di Bapak Itu Tentang Peran Anggaran Tapi Nanti Dulu Jadi Bapak Sekalian LPG Ini Wajib Hukumnya Di Lampiran Keenam Ada Kesanggupan Untuk Membuat LPG Karena Ada Kesanggupan Membuat LPG Maka Disitu LPG Nya Standar Jadi Disitu Standar Jadi Disitu Nanti Saya Jelaskan Seperti Itu Bapak Itu Bapak Sekalian Jadi Buat LPG Sama Artinya LPG Tadi Misalnya Selama 7 kegiatan Kalau MDRP 7 kegiatan Itu Apa Kemudian Break Nanti Itu Shop Kopinya Saja Yang Di Di Upload Jadi Ini Nanti Discan LPG Itu Discan Sedangkan Yang Manu Apa Yang Head Kopinya Ada Di Lembaganya Bapak Sekalian Atau Ada Di Komunitas Jadi Yang Lain Itu Nanti Discan Yaitu Yang Di Upload Jadi LPG Tetap Sama Dengan Standa DIPA Karena Ini adalah Dana Pinjaman Bukan Dana Bantu Kalau kita Kebantuan Ke kita Tapi Ini kan Dananya Dana Pinjaman Kalau Ini Semua Sudah Sampirkan Contoh Lengkap Sudah Pak Indra Jadi Kawan-kawan Tinggal Nisi Nama-nama Itu Dilengkapi Nama Tempat Tanggal Berapa Sukabumi Mana Itu Tinggal Isi Lengkap Seperti Itu Jadi Ibu Ismiyati Jadi Tetap Sama Bu Jadi Semuanya Tetap Buat LPG Yang Sesuai Dengan Standar Oke Itu Saya Kembalikan Kebun Den Oke Bapak Terima kasih Penjelasannya Bu Ismiyati Mungkin Sudah Jelas Bu Alhamdulillah Saya Paham Penjelasan Dari Pak Zuhri Terima Kasih Sekali Pak Zurni Mohon Maaf Mohon Maaf Salah Sebut Nama Ya Bapak Terima Kasih Sekali Atang Penjelasannya Setidaknya Membuka Awasan kami Tentang Apa Namanya Pembuatan Proposal Untuk Dana Block Grand Terima Kasih Sekali Barok Allah Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin Oh iya Tadi Sebetulnya Saya Mau komen Ini Bapak Ada Yang Chat Ke Saya Katanya Minta Dibuka Kamera Bapak Oh Alhamdulillah Sudah saya Baroka Pernah ketemu dulu Menyusunjuk Desa dengan Bunani Di Bogor Ya Dengan Kalau dengan Yang Lain Ketemunya Di Dunia Maya Oke Pak Saya Lanjutkan Pertanyaan Yang ada Di chat Ya Pak Saya Seneng Ini dari Ibu Yuli Lestari Pertanyaannya Jika Nama Di SK Itu Ternyata Orangnya Sudah Keluar Pak Terus Digantikan Oleh Orang Lain Itu Bagaimana Katanya Pak Yang dimaksud SK Yang mana Apa Ketua Atau Ini Ya Ska siapa Apakah Ketuanya Atau Yang Menerbitkan SK Saya pikir Ini SK MGMP Ya Pak Ya Kayanya Tidak Maksud saya Begini Apakah Yang Menerbitkan SK Atau Ketuanya Karena Ketuanya Wajib Hukumnya Diganti SK Itu Karena Nanti Da'uannya Kan Atas Nama Ketua Dan Bendahara Transfernya Dan itu Transfer langsung Masuk 100% Itu Jadi Jadi Begini Mohon maaf Nanti akan Saya beri contoh Di Jawa Timur Itu Sampai Contoh SK Komunitas Itu Kita Beri Nanti Saya kirim Di Group Jadi Mohon maaf Bukan Saya pamir Ini kan Dalam Kebaikan Bersama Jadi Kalau Kami Di Jawa Timur Contohnya Kakagi Yang Standar Seperti Apa Lampirannya Seperti Apa Kami Buatkan SK Resmi Kita Buatkan Edaran Sehingga Membantu Mempermudah Tidak Jangan Apa Komunitas Membuat Sediri Sini Mengajukan Itu Butuh Waktu Lama Kami Kemarin Misalnya Itu Hanya Hitungan Jawa Ada Beberapa Katak Kota Yang Belum Standar SK Maka Kami Di Jawa Timur Kalau SK Tidak Sesuai Dengan Juk Nis Wajib Hukumnya Dirubah Tapi Karena Kita Sudah Ada Contohnya Maka Isi Namanya Template SK Sudah Ada Tinggal Memasukkan Nama-nama Saja Alhamdulillah Hitungan Sudah Selesai SK Seperti itu Ini adalah Satu Bentuk Langkah Kegiatan Kami Yang kami Lakukan Dalam Langkah Pelayanan Kepada Saudara-saudara Kita Mumpung Kita Mesti Diberi Kesempatan Kan Gitu Jadi Oleh karena Itu Ibu Apa yang Ditanyakan Tadi Dicar Itu Maka Tolong Nanti Kalau Menyangkut Hal Yang Pokok Yaitu Ketua Sekretaris Bendahara Maka Hukumnya Wajib Dirubah Sekalanya Tapi Kalau Anggota Tidak ada Masalah Tidak ada Masalah Siap Ini Dilanjutkan Masih Di chat Ya Bapak Ini Anggota KKG Itu Minimal Dan Maksimal Berapa Kemudian Jika Sekiranya Dalam Satu Kecamatan Itu Ada 86 Orang Guru Itu Bisa Berapa KKG Ini Pertanyaan Dari Ibu Ike Uniarti Ibu Ike Uniarti Ada Apa-apa Karena Emang Tidak Kenal Orang Mana Oke Jadi Sesuai Makanya Nanti Tidak Hanya Saya Di awal Saya Sampaikan Bahwa Di dalam Membuat Proposal Tidak Hanya Mengacu ANSI Kepada Juknis Bantuan 606 Ini Tetapi Juga Mengacunya Kepada Juknis Pendirian Komunitas Nah Ini Yang Perlu Kami Sampaikan Jadi Bapak Ibu Sekalian Jadi Bantuan Ini Tidak Hanya ANSI Mengacu Kepada Juknis Ini Tetapi Mengacu Kepada Juknis KKG MGMP Juknis KKM Dan Juknis Pok Jawa Nah Di Juknis KKG MGMP Itu Sudah Diterangkan Bahwa KKG Itu Minimal Adalah Anggotanya 15 Maksimal 30 Jadi Maksimal 30 Jadi Itu Yang Insya Sampaikan Ya Maksimal 30 Minimal 15 Kalau Satu Komunitas Itu Sudah Anggotanya 15 Minimal Maka Silahkan Bully Membetul Satu Komunitas Apakah KKG MGMP Atau MGPK Nah Tetapi Manakala Itu Anggotanya Banyak Yang Seperti Diciptakan Ibu Maka Berarti Bisa Saja Di Satu Kecamatan Itu Adalah Bisa Sampai 3 KKG Nah Cuman Karena Basisnya Tidak Berbasis Kecamatan Nah Ini Jadi Kalau KKG Basisnya Kecamatan Memang Maka Bisa Saja KKG MI Kecamatan Apa 01 02 03 Bisa Seperti Itu Nah Apakah Tiga Tiga Dua Duanya Boleh Mengajukan Purposan Bisa Bisa Saja Misal Contoh Misalnya Ternyata Karena Sekarang Banyak 4.800 Itu Dak Modal Mendapatkan Anggota Itu Dak Modal Kami Jujur Di Jawa Timur Kalau Hitungan Kami Ada 1260 Kalau Bener Semua Ternyata Begitu Kami Sisir Seluruh Kabupaten Di Jawa Timur Ternyata Tidak Semua MGMP Mengajukan Kalau Dak Mengajukan Berarti Bisa Saja Di Apa Misalnya Seperti Tadi Itu KK GMG Tidak Semuanya Membuat Mengajukan SK Nah Oleh karena Itu Bisa Saja Kalau SK Sudah Ready Proposalnya Sudah Ready Kan Bisa Saja Jatuh Pada Yang Bersangkutan Jadi Tetapi Intinya Minimal Satu Ketamatan Wajib Hukumnya Satu Dulu Minimal Itu Satu Dulu Tetapi Bisa Saja Proposalnya Sudah Jadi SK Bener Misalnya Ternyata Masih Ada Anggaran Yang Tidak Terkabarkan Bisa Saja Mana Proposalnya Sudah Ready Kan Begitu Kira-kira Gebarannya Jadi Minimal 15 Maksimal 30 Sama MGMP KKM KKM Sama Yang Tidak Ada Batasan Adalah Pengawas Tidak Ada Batasan Minimalnya Sepuluh Pengawas Itu Tidak Ada Batasan Berapapun Itu Tidak Ada Batasan Karena Kalau Pengawas Itu Kadang-kadang Relatif Terbatas Cuman Minimalnya Tetap Dibatasi Di Daerah Normal Minimal Sepuluh Baru Bisa Membentuk Pok Jawas Kebetulan Waktu Itu Koordinator Yang Nyusun Juknis Itu Saya Hafal Item Pasal Saya Hafal Oke Lanjut Ini Pertanyaan Dari Pak Budi Sunyoto Pak SKMGMP Yang Sah Itu Sebetulnya Diterbitkan Oleh Siapa Seluruh Komunitas Wajib Diterbitkan Oleh Kepala Kantor Nanti Kalau Memang Anu Bu Ninen Yang Milik Jawa Timur Sebagai Acuan Kita Kirim Di Grup Kecil Itu Ya Kalau Ada Yang Minta Gebu Dinen Silahkan Nanti Diberi Jadi Seluruh Komunitas Apapun Nama Komunitas KKG MGMP Pok Jawas KKF Itu Yang Sah Secara Hukum Sesuai Dengan Juknis Adalah Ditanda Tangani Oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Itu Itu Rumusnya Kecuali Pok Jawas Profesi Yang Tanda Tangani Adalah Kakan Wil Jadi Pok Jawas KKM MGMP KKG Apapun Namanya Wajib Yang Tanda Tangani Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Oke Itu Terima Kasih Bapak Pak Hendra Tolong Dibukakan Bapak Taufik Himawan Taufik Iya Kita Taufik Himawan Ya Sudah Bu Nenden Enggak Pak Taufik Himawan Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaannya sama Pak tadi sudah terjawab Yaitu mengenai tentang Dalam KKG itu Basicnya Kecamatan Kemudian Apa namanya Jumlahnya memang tadi Sekitar 8 bulan Berarti sekitar ada 3 Tadi ya Pak Ya Seperti itu Pak Ya Pak Ya Terima kasih Ya Pak Oh terima kasih Sudah terjawab 50.000 Nenden Tadi sudah terjawab Ya Tadi sudah terjawab ya Tanya Oke Pak Hendra Ada Pak Wawan Dari Pak Julfanur Pak Hendra Tolong dibukakan Maiknya Ibu 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 Julfanur Mangga Ibu Julfanur Ya Ibu Julfa Pengandaran Ya namanya Di dunia maya Gitu itu Bapak bisa dipanggil Ibu Gitu ya Bapak Puntun saya mau bertanya Kan Kalau kegiatan itu kan Harus berdasarkan Assessment dan Berdasarkan materi modul Nah itu harus Materi modul juga harus Dimasukkan ke Tema Atau tidak Kemudian Kalau di Kita kan ada Sampai 45 peserta Nah kan maksimal 30 Berarti sisanya itu Bisa dijadikan Panitia atau Tidak ya Pak Biar Masuk kegiatan Gitu Ya Sudah selesai Bu Ibu Terima kasih Oke Terima kasih Langsung saya jawab Yang pertama Itu Secara resmi Yang ditulis Di proposal 30 orang saja Bu Kalau kegiatannya Nanti Masa sih Tinggal 15 orang 10 orang Tidak digitkan Gitu ya Ya itu urusan Kearifan lokal Yang saya sampaikan tadi Tetapi di pelaporannya Tetap itu loh Bu Maksud saya seperti itu Kita ini Tidak usah terlalu Saklak-saklak amat Itu ya Kan kita ingin Masa ada orang Ingin juga bergabung Ingin berkembang Ingin ini Masa tidak boleh Maksud saya seperti itu Tetapi Kalau sesuai dengan Juknisnya Maka yang dimasukkan Di database kita Hanya 30 orang itu Kalau nanti ada lebihnya Monggo diatur Di internal Kearifan lokal lah Bahasa saya seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Memang nanti akan muncul masalah Karena tidak semua kawan Punya akses Untuk tahu Modul itu Kan linknya memang Belum dibuka ya Nanti kalau linknya Akses modul itu Sudah bisa dibuka Semua guru kan bisa tahu Kalau memang belum Maka sudah lah Pakai estimasi Pakai apa Hasil rapat Pertemuan Rembu dengan kawan-kawan Komunitas Kira-kira Materi apa Yang paling pokok Yang paling urgen Nah karena ini kan proposal Kan bisa saja Nanti berubah Di pertengahan jalan Disuaikan dengan Kebutuhan kita Nanti akan ada Fasilitator Yang mendampingi kita Jadi maksudnya Seperti itu Kan di tiap Kabupaten kota Ada FASDA FASDA itu yang akan Mendampingi kita Nah nanti seperti itu Kalau kesulitan Nah nanti boleh Silahkan Misalnya ada sahabat kita Ternyata yang Tidak perlu dibayar Gratisan Oh silahkan Tidak apa-apa Kalau saya dekat Tidak apa-apa Saya seneng sekali Tidak usah dibayar Saya seneng gitu loh ya Saya kemarin Ngisi materi Dipaksa Untuk diminta Rekening bangsa Kalau saya Diminta rekening bangsa Tidak akan menjadi Pemateri Karena saya tahu Kalau yang Yang ngundang kakak Tidak punya uang Gitu loh Ya seperti itu MGMP yang ngundang Tidak punya uang Masa maksa Mau bayar Gitu loh Jadi itu Betul Saya tidak main-main Benar Kalau yang ngundang Kawan-kawan itu Kecuali mereka Mempunyai anggaran Dapat bantuan besar Kemudian saya diundang Silahkan Kapan itu Saya pernah ngisi Di beberapa tempat Saya yang belum itu Karena hanya tinggal Ini ya Tinggal Tinggal Apa Entity Dengan Papua saja Yang lain insya Allah Di Daratan Sumatera sudah Di Daratan Sulawesi sudah Di Kalimantan sudah Kalau di Jawa Kan orang Jawa Jadi maksud saya Gini Bapak Ibu Jadi kita saja Bisa makan sahabat kita Ya Misalnya Ternyata ada sahabat kita yang bagus Secara IT bagus Ada inovasinya bagus Mampakan Itu maksudnya seperti itu Nah perkara diberi salary Itu ya urusannya jenengan semua Tetapi Sekali lagi Uangnya agak besar Karena tujuan pokoknya itu Adalah menghidupkan komunitas Yang Dijadi Piloting sekarang Bu Ninden ini Biologi ini Di Jawa Barat Hidup itu Jujur Awalnya kami Sampai waktu itu Dengan Pak Kasolan Saya uji cobanya pertama Se Indonesia itu adalah MGMP Kimia Waktu itu Pak Jadi saya punya sejarah Semua orang khawatir Bagaimana mau diapakan oleh Pak Suri dan kawan-kawan Waktu itu Jadi saya uji coba Di Kimia Setelah uji Kimia jalan Maka itu menjadi Piloting ada Ekonomi di Jakarta Kemudian biologi di Jawaban Sampai jadi nasional Itu contoh Ya kalau kita berbasis Mau dibayar semua Kapan MgMP KKG memang Tidak punya anggaran Memang iuran Seperti itu Mumpung ada Kesempatan Diberi bantuan Dan inilah mari Mari manfaatkan Sebaik-baiknya Oke Saya rasa cukup Bu Dende Dulu itu Kita lanjut Kepada materi Apa bab berikutnya Dulu Nanti kita Sambil jalan Oke Oke lanjut berikutnya Pak Indra Di ini Oke Oh pakai yang mana Pak Pak Indra Pakai yang ini Ya ada apa-apa Pakai ini Di bab dua dulu Bab dua dulu Bab dua Bab dua ini Ini hanya tinggal Apa ya Bab dua Bab dua Oke bab dua Ini profil Struktur Ini perlu saya sampaikan Ini tidak ada di Juknis Tidak ada di Juknis Kawan-kawan sekalian Takut saya di komplain Bapak Ibu sekalian Ini tidak Juknis Cuman di Instrumen penilaian Proposal itu Ini bobotnya 30 Kami di Jawa Timur Sebagai tim pengembang Kami sudah punya Aplikasi bagaimana Cara menilai Proposalnya Kawan-kawan Pak Jadi Kami sudah menyiapkan Jadi tim kami itu Luar biasa Yang ada 20 orang Tapi luar biasa bagi kami Kalau kami jujur Secara itu Tidak mahir Tapi kami punya Tim orang-orang yang luar biasa Bagi kami Jadi Kami sudah punya aplikasi Menilai proposalnya Bapak Ibu sekalian Jadi kalau proposal Sudah di upload Atau dikirim Kami kira-kira Nilainya berapa Kami sudah punya Tinggal dimasukkan Klik-klik itu Sudah ada nilainya Nah Ini tinggal Profilnya Tinggal dimasukkan saja Nama Yaitu profil umum Nama Bulat dan seterusnya Tahun berdirinya Tahun berapa Tahun tanggal berdiri Kemudian visi-misi Nah Baru masuk di struktur Di C-nya ini Ini copy paste Ya Takut salah Takut salah saya Ini Disesuaikan dengan Juknis Juknis Kakagi Kalau ini Kakagi Sesuaikan dengan Juknis Kakagi Kalau MGMP Sesuaikan dengan Juknis MGMP Ya Jadi ini Sekali lagi Bapak Ibu sekalian ini Tolong Intinya begini Intinya Jadi tolong Yang di C ini Disesuaikan dengan Juknis komunitas Kalau Pok Jawa Sesuaikan dengan Juknis komunitas Kalau Pok Jawa situ Kan ada ketua Wakil ketua Sekretaris Bendahara Tidak ada Wakil sekretaris Tidak ada Wakil Bendahara Baru bidang-bidang Maksudnya seperti itu Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Di struktur organisasi ini Menyesuaikan dengan Juknis komunitas Bukan dengan Juknis Bantuan Yang ini ya Ini nih Lanjut Bu Pak Indra Di bab 3 saja Oke Di bab 3 Lanjut Geser ke bawah Pak Indra Pak Indra Pak Indra Mohon digesir Oke Masuk disini Ini Ini Jadi yang saya masukkan adalah Ini yang kakagi Contohnya yang kakagi Contoh Jadi ini yang saya masukkan Deskripsi Perencanaan program Kegiatan dan anggaran Jadi disini Bapak Ibu sekalian Jadi jenis kegiatannya apa Tadi sudah saya berikan contoh Di depan Jadi nama kegiatannya Peningkatan ke potensi guru Tentang apa misalnya Itu nama kegiatannya Tujuannya apa Untuk meningkatkan Kepotensi guru Tentang apa misalnya Itu maksudnya hanya contoh saja Nah Jadi itu harus clear Itu pada In yang pertama In yang pertama Kemudian yang berikutnya Adalah bentuk kegiatannya Berupa apa Workshop Pelatihan Bintek Lesson Study Dan seterusnya Nah itu terserah Penamanya yang keren-keren lah Silahkan Terserah Bapak Ibu sekalian Atau begini Boleh Kalau Istilahnya sekarang Misalkan dengan dunia virtual ini Sekarang istilah Banyak yang baru-baru Itu ya Nah Itu Oke Sampai disini dulu Jangan gisir Pak Nah oke Nama narasumbernya tulis dulu Pakai estimasi Kalau memang sudah ada narasumber Langsung ditulis narasumbernya Kemudian waktu pelaksanaannya Berapa Tanggal berapa Nah itu Waktu pelaksanaan Itu berapa Itu berapa GTM Sekali lagi diingat Bapak sekalian Karena ini yang pertama Adalah maksimal hanya 4 jam Jadi ini tuh maksimal hanya 4 jam Tidak boleh lebih dari itu Kenapa Karena ini berasakan hasil riset Kalau pertemuan KKGM-GMP Terlalu lama Maka biasanya cenderungnya Tidak masuk materinya Tetapi Kepada Kepada Lain-lainnya Oleh karena itu Maka ada rumus Di dalam kegiatan KKGM-GMP Dan komunitas itu Lebih baik bertemu 8 kali Tapi 1 jam Ketimbang ketemu 1 kali 8 jam Diningat-dingat itu sekalian Jadi Lebih baik Ketemu 1 jam Tapi 8 kali Ketimbang ketemu 8 jam Tapi 1 kali Maka materi Jauh lebih masuk Yang ketemu 1 jam Tapi 8 kali Ketimbang 8 jam Hanya 1 kali Itu Saya paham betul Kawan-kawan sekalian Karena saya jadi pengawas ini Sudah 16 tahun Mungkin masih Masih kecil itu ya Dulu ya Saya sudah 16 tahun Jadi pengawal Jadi Saya hafal betul Dari Kabupaten ini Kecamatan ini Pindah-pindah itu Hampir semua Kabupaten sudah selesai 16 tahun Pak Endra dengan Budenin mungkin Masih SD dulu Itu ya Masih SD Iya SD mungkin Saya 16 tahun Jadi pengawal Itu Karena saya tahun 91 Sudah sarjana Jadi itu Bahwa sekalian Bayar Biayanya berapa Nah In pertama Diingat Saya sampaikan tadi Di in pertama Itu Anggarannya besar In pertama Itu Anggarannya besar Artinya lebih besar Misalnya U tulis Anggarannya Misalnya MGMP Saya contohkan MGMP Coba diketik Pak Endra 7 juta Misalnya Diketik dulu 7 juta Karena Pak Endra Yang bisa akses ketik Karena di laptop Saya ada gangguan Biasanya lancar 7 juta Misalnya Oke 7 juta Oke 4 jamnya Ditulis Pak Endra 4 jam Oke Narasumbernya Ditulis Budenin Biar-biar Langsung Kawan-kawan Ini Pak Dari atas Budenin Misalnya Biar tahu Kawan-kawan Nanti langsung Praktek Oke Kemudian Baru masuk Ini selesai Tentang Ini Pernikatan Guru Tentang Apa tadi Silahkan Dampaknya Baru yang pertama Saya ingin saya sampaikan Baru kegiatan yang kedua Kegiatan yang kedua Kegiatan yang kedua Kegiatan yang kedua adalah OJL yang pertama Oke Kegiatan kedua itu adalah OJL yang pertama Ditulis Pak Endra Itu OJL yang pertama Yang D Bentuk kegiatannya OJL yang pertama Yang D D nya Di nomor 2 Tapi D Itu pertemuan ke 1 Pertemuan kedua Kalau itu Pak Ini Sudah ada Sudah ada Oke Benar sudah Sudah benar Pak Oke Jadi kegiatan kedua ini Jadi kegiatan kedua itu Adalah OJL yang pertama Apa tadi yang dibahas Di Di Pertemuan pertama itu Di Yang pertama itu Maka Ini yang dibawa Di lapangan Di praktekkan Dibahas dengan kawan Bersama-sama Dengan guru-guru Di lembaganya itu Dibahas Bersama-sama Di luar Dan waktunya Jangan Jangan hanya mepetnya 1-2 hari Itu durasi waktunya Cukup lama Bisa sampai setengah bulan Bisa 10 hari gitu ya Jadi itu maksudnya Seperti itu Jadi durasi waktunya Diberi ruang waktu Yang cukup untuk Kawan-kawan Memperdalam materi itu Karena Prinsip dasarnya OJL itu adalah Belajar sambil bekerja Atau bekerja sambil belajar Gitu ya Jadi itu OJL on the job learning Itu adalah Rumusnya itu Adalah belajar Sambil bekerja Artinya Bahwa materi Yang dibahas Di pertemuan pertama itu Maka dipelajari Di OJL itu Nah oke Karena disini Maka ditulis Pak biayanya Biayanya Sebelum masuk Di biaya sekarang Pertanyaan saya Butuh biaya Tidak Kalau misalnya Butuh Fasilitator Mendampingi Perlu ada biaya Jadi perlu ada narasumber Berarti Kalau memang perlu ada narasumber Tapi kalau tidak perlu Narasumber Itu tidak perlu Dimasukkan di OJL itu Jadi kalau memang Dibutuhkan narasumber Dibutuhkan pendamping Dibutuhkan Mentor Maka silakan Ditulis di situ Tapi kalau tidak Dibutuhkan narasumber Maka tidak perlu Dicantumkan di situ Oke Nah Tapi kalau memang Dirasap perlu Maka dicantumkan Siapa narasumbernya Fasilitatornya siapa Kemudian Biayanya Di IN Yang di OJL pertama Ini otomatis Tidak besar Karena ini Karena hanya Butuh Misalnya Butuh Butuh Apa Pendukung saja Misalnya Butuh transport Apa Fasilitator Misalnya Atau butuh Transport Pengurus Yang memantau Kegiatannya Kawan-kawan Pada saat OJL Misalnya Oke Dibuat anggaran Satu saja Itu Itu Satu juta Satu juta Satu juta Kemudian Waktu pelaksanaan Sepuluh jam Biar kawan-kawan Langsung paham Sepuluh jam Diingat nanti Ini Akumulasinya Ini selama Kegiatan itu Maksimal 40 GTM Nah itu Maksud saya 40 GTM Bisa saja Lebih 10 jam Maksimal 32 sampai 40 maksimal Jadi bisa saja Sudah 32 jam Boleh Karena apa Karena ini Kaitannya nanti Diterbitkan Viagam Sertifikat Supaya Berharga Berguna Bagi kawan-kawan Kita semua Tiapa tahu Satu saat Berfungsi Berapa-apa Maka itu Yang dimaksudkan Berarti Sudah Tadi Ini kan Contohnya KKG ya Yang dibuka Pak Ender ini Tidak pakai Metric Kalau yang MGMP itu Kami pakai Metric Kalau ini pakai Naratif Ya Sudah Sama saja Boleh Pakai Naratif Boleh Pakai Metric Boleh Silahkan Ada Berarti Berarti Uangnya Tadi Berapa Uangnya Tadi 15 juta Kan KKG Sudah Tinggal Berapa Sudah 8 juta Habis Tinggal 7 juta Kan Oke Baru Masuk In yang kedua Masuk Yang In yang kedua Pak Ender In yang kedua Atau Kegiatan Ketiga Dalam In yang kedua Kan Gitu Maksud saya Karena KKG itu Kan hanya 5 kali Kegiatan Kegiatan Ketiga In yang kedua Itu Berarti Membahas Temuan Temuan Pada saat OJL yang pertama Maka Temuan Temuan Pada saat OJL yang pertama Itu Bika Maka Bisa Dijadikan PTK Nah Ini Lemahnya Kawan-kawan Disitu Eh Ternyata Sahabat-sahabat Kita jarang Menggunakan Media Pembelajaran Pada saat Mengajar Misalnya Nah Maka Menjadi Judul PTK Upaya Mengatasi Kesulitan Guru Membuat Dan Memawarkan Media Pembelajaran Pada saat Mengajar Itu Sudah Jadi Judul Bapak Sekalian Kalau Itu Masuk Dikan Judul Nilainya Sudah Empat Jadi Ini Bapak Sekalian Jadi Itu Bisa Menjadi Judul PTK Kalau Itu Pengawas Misalnya Maka Bisa Juga Jadi PTS Bagi Pengawas Misalnya Ternyata Banyak Temuan Pada Saat Pengawas Turun Ke Lembaga Ke Binaannya Ternyata Banyak Guru Yang Kesulitan Membuat Perangkat Pembelajaran Maka Membuat Temuannya Banyak Kepala Madrasa Sulit Melakukan Supervisi Maka Berarti Bagaimana Tugasnya Kepala Pengawas Untuk Meningkatkan Kompetensi Kepala Madrasa Melakukan Supervisi Itu Sudah Jadi Judul Nah Temuan Pada OGL Pertama Itu Dibawa Pada In Kedua Jadi Tuntas Sudah Tuntas Materi Itu Maka Bisa Saja Pertemuan Berikutnya Langsung Bicara Modul Juga Disilipkan Disitu Modul Itu Tadi Modul Juga Disilipkan Disitu Belajar Modul Disitu Di Pertemuan Kedua Itu Dan Seterusnya Jadi Sebenarnya Angel Kalau Ini Betul Hidup Langkah Nikmat Ini Bu Ninden Bu Ninglani Pak Indra Dan Kawan Kawan Itu Maksudnya Seperti Itu Oke Anggarannya Tadi Yang Pertemuan Kegiatan Ketiga Ini Pajab Anggarannya Mungkin Cukup Dua Juta Pak Pak Hanya Cukup Ya Berarti Hanya Putus Seni Kalau Peralatan Atika Hand Sanitizer Tadi Sudah Lengkap Dibili Pertama Itu Maksudnya Begitu Biar Alurnya Berarti Ini Cukup Dua Juta Berarti Tujuh Juta Tiga Juta Sudah Sudah Tiga Lima Juta Tiga Lima Juta Masuk Di OJL Yang Berikutnya OJL Yang Kedua Yaitu Kegiatan Kempat Kegiatan Kempat Butuh Anggaran Tetap Butuh Satu Juta Misalnya Nah Itu Maksudnya Seperti Itu Jadi Kegiatan Kempat Ini Butuh Anggaran Satu Juta Saja Sama Waktunya Sepuluh Jam Pak Sepuluh Jam Waktunya Sepuluh Jam Nanti Tinggal Dihituh Ini Ini OJL Yang Kedua Oke OJL Yang Kedua Empat Jam Oke Kata dulu Apa takut salah Saya Di Kegiatan Ketiga Kegiatan Ketiga Kegiatan Ketiga Ini Yang Kegiatan Ketiga Ini Jam Yang 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 Ini Ini In Empat Jam Kemudian Kegiatan Kepat Itu OJL Yang Di bawah Tadi Itu Yang Sepuluh Jam Yang Empat Ini Yang Satu Juta Oke Itu Sebelum Jam Oke Ketemunya Berapa Jam Semua Belum Yang Kegiatan Kelima Belum Jadi Pada saat Ini Tadi Sudah Belajar Modul Belajar Modul Belajar Apa Misalnya Belajar Belajar Itu Pada Pada Saat Itu Juga Dipraktekan Bagaimana Cara Mempraktekan Modul Kepada Anak Kita Misalnya Yang Kekagi Misalnya Cara Literasi Yang Benar Seperti Apa Literasi Kan Macamnya Sekarang Banyak Literasi Sayan Literasi Ini Nomerasi Dan Macam Misalnya Kemudian Misalnya Literasi Sayan Itu Dipraktekan Pada Saat Itu Bagaimana Cara Makan Modul Bagaimana Cara Melakukan Pendampingan Dan Lain-lain Baru Dari Itu Dibawa Kepada In Yang Ketiga Atau Kegiatan Kelima Nah Kegiatan Kelima Inilah Sama Waktunya Empat Jam Nah Pak Indra Kegiatan Kelima Waktunya Empat Jam Biar Kawan-kawan Lungsu Paham Empat Jam Kemudian Biayanya Tinggal Empat Juta Oke Empat Juta Oke Total Berarti Ini Nah Karena Kerjanya Ini Kalau Ini Habis Wow Ini Sudah Lima Kegiatan Jadi Lima Kegiatan Uangnya Sudah Habis Nah Pada Saat Membuat LPG Maka Disesuaikan Gitu Maksud Saya Seperti Itu Membuat LPG Uang Yang Lima Juta Karena Memang Tidak Ada Dana Lain Hanya Dana Bantuan Itu Maka Berarti Dana Itu Yang Dipakai Yang Dilaporkan Seperti Itu Nah Tapi Diingat Tadi Lupa Tadi Ini Hanya Untuk Kegiatan Padahal Tadi Di atas Itu Lupa Ada Biaya Untuk Pelaporan Kalau Kayak Ini Nah Pelaporan Itu Masukkan Di mana Masukkan Di kegiatan Yang Pertama Pak Hendra Kayak gitu Maksud Saya Karena Kegiatan Pertama Tadi Kan Besar 7 Juta Pak Nah Tidak Ke atas Di atas Tadi Di atas Di bab atas Tidak Tadi Tadi Tidak Ini tetap 7 Juta Di mana Tadi Saya Berangkan Itu Ya Di bab Oke Di bab Oh Tadi Di ano Pak Bukan Di sini Di bawah Tadi Nanti Di bawah Pak Di ringgiannya Ada di bawah Pak 7 Juta Itu Masuk Di mana Di bab Berikutnya Pak Nah Itu di bawah Di ringgiannya Kan di situ Pak Itu ringgiannya Di situ Pak Indra Nah Itu kan global Tadi Baru Di bab Empatnya Di rinci Tadi Dimasukkan 7 juta Masukkan Pak Indra Kegiatan Satu Tadi kan 7 juta Kemudian OJL 1 juta Udah Gak apa-apa Oke Biar ngerti Langsung Mohon maaf Bu nenek Biar kawan-kawan Langsung paham Itu ya Itu 1 juta Ya Bapak Gak apa-apa Alhamdulillah Kita dapat Ilmu yang lebih Pak Kegiatan Ketiga Tadi 2 juta Oke Biar langsung Paham Itu Bapak Ibu Sekali Kemudian Ini Tadi Kegiatan Ketiga Ini Kegiatan Keempat Tadi Kegiatan Itu berapa Tadi 1 juta OJL OJL Berapa 1 juta Juga Itu tadi Oke Kalau Belum Nanti Dipaskan Saja Nanti Ada yang Salah Kemudian Disini Ini 4 juta Tadi Coba Dihitung Kalau ketemu 15 juta Oke Ketemu Oke Oke Ketemu 15 juta Baru Disitu Totalnya Gambaran umumnya Seperti itu Baru Diprikdown Di bawahnya Pak Indra Biar ngerti Diprikdown Di bawahnya Oh Seperti itu 7 juta Padain Yang pertama Itu Untuk apa Untuk Atika Dirinci Dihapa Diacak dulu Pak Indra Misalnya Butuh 1 juta Atika 1 juta Tidak usah Kuantitas Tidak usah dulu Pokoknya Disitu dulu Kemudian Dokumentasi Kan butuh Banner Itu pak Butuh Banner Itu misalnya Oke Disitu dulu Sudah apa-apa Langsung Oke Disitu 500 Misalnya Sertifikatnya Pak Indra Jadi Tidak ada Loh Iya Loh Iya kan Maksud saya Dari situ Jadi Pelaporan Pelaporan Dipasukkan disitu 500 ribu Konsumsi Nah konsumsi Sekarang Hitungannya Anggaplah Pesertanya Tadi kan 30 Anggap 300 ribu Berarti 900 ribu Misalnya 1 juta loh pak Oh Mohon maaf Kenapa kok 1 juta Jangan 900 ribu Karena disitu Ada pengawas binanya Ada Ada ketua KKM Juga hadir Ada narasur Masa mau Dak diberi makan Gitu Jadi itu Jadi itu Satu juta Pak Indra Gitu Luasa Loh Kalau sekarang Puasa Nanti kan setelah Puasa Uangnya cair Bu Iya Oke Tinggal berapa itu Itu contoh nanti Ketemu Oke Lanjut Di bawahnya Kemudian Honor Panitia Anggaplah Honor Panitia 4 orang kan Anggaplah 800 ribu pak Selama kegiatan Selama kegiatan Selama kegiatan Berlangsung Oke Lanjut Di bawahnya pak Poin keempat Oh Jurni bukan Perkali kegiatannya 800 ribu Ya Nggak pak Habis pak Habis Habis pak Oke Oke Belanja Profesi Jasa profesi Sekarang Terangsumber Misalnya Selama kegiatan Tadi kan 7 juta Itu ya Nah itu 7 juta Ini tinggal berapa Ini jangan Jangan Nanti Oke Dianggarkan 1 juta 500 pak Jasa profesi pak 1 juta 500 Kan begini Kalau itu SLO 4 Ya Sebenarnya per jamnya itu 250 sampai 300 ya Nah Itu kan Nggak banyak Pertemuannya kan Hanya berapa Tadi kan Panjang maksimal Itu loh Kan Nggak Banyak Itu pertemuannya Nggak Banyak Berarti ya Itu 1 juta 500 Sudah besar Itu Mungkin Lebih Itu Oke Nggak Apa-apa Transport Transport Dan sumber Anggap Ya Karena Kalau 2 orang 300 pak 300 Boleh Tapi Kalau lokal Itu hanya 110 pak Kalau itu Antarkaupaten Yang 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 150 Itu Anggap 300 lah Dulu Nggak apa-apa Panitia Apa Pembelian Barang-barang Hensireter tadi Untuk Protokol Kesehatan Nggak apa-apa Diajak saja Ketemu Misalnya Disitu 500 Juga pak 500 Operasional 500 Oke Jadi Saya beri contoh Satu saja Kawan-kawan sekalian Total Ketemunya Jumlahnya Di paling bawah pak Nah Administrasi bank Anak penuh Sebentar pak Berarti dibuatkan oleh Direktorat Berarti total Ketemunya 7 juta itu pak Itu Nggak apa-apa Nggak usah dihitung pak Itu kan hanya Acak saja 7 juta Jadi Seperti itu Bapak sekalian Jadi cara merincinya Seperti itu Nah Harus detail Seperti itu Nah Sampai disini dulu Ada pertanyaan Kawan-kawan semua Monggo Saya kembalikan Kemudian dulu Ada pak Oke Saya bacakan Ini pak ya Ini pak Untuk honor Narasumber Atau panitia Kan mengacu Pada SBM Bagaimana Kalau kenyataan Di lapangan Bentar pak Kalau kenyataan Di lapangannya Ternyata Tiap MGMP Itu berbeda-beda Apakah itu Nanti akan Bermasalah Atau Haruskah kami Tiap MGMP Tersebut Berkoordinasi Atau Adakah Instruksi Agar seragam Dalam memberikan Honor Narasumber Atau panitia Ini pertanyaan Dari Ibu Lina Oh Ibu Lina Yang pertama Bapak-Ibu sekalian Tiap kabupaten Gota SBM Tidak sama Tiap provinsi Tidak sama SBU dan SBM Tidak sama Itu yang pertama Yang kedua Kan ada Minimal Maksimal Kalau uang Misalnya Contoh saya Berjalan Mohon maaf Sekali lagi Mohon maaf Mudah-mudahan Saya tidak ria Kalau saya Keliling itu Bu Nenden Kan saya sering tahu Saya sering Saya sering grup Saya keliling itu Saya per jamnya Itu 900 Itu maksimal Tapi kalau uangnya Tidak ada Bisa diturunkan Jadi 500 Contoh seperti itu Mohon maaf Sekali lagi Mudah-mudahan Saya tidak ria Itu contoh saja Saya berikan contoh Seperti itu Atau tadi Saya ceritakan Eselon 4 Eselon 4 Eselon 4 Eselon 3 300 Tapi uangnya Cukup Pak Kalau tidak cukup Bisa saja Diturunkan Jadi 250 Per jam Nah lalu Dia ngasih 2 jam Berarti 500 Nah 500 Potong pajak dulu Dong Pajaknya berapa Lihat Kalau golongan 4 Kalau itu Anggap Misalnya Golongan 4 15% Berarti potong pajak 15% Kalau itu Non-PNS Atau golongan 3 Potong pajaknya 5% dulu dong Baru setelah itu Dibayarkan Maka dibuat Kuitansi Yang Honornya Sekian Misalnya 500 ribu Kemudian pajaknya Sekian Yang diterimakan Hanya sekian itu Maksudnya Seperti itu Jadi Seperti itu Cara kerjanya Jadi kalau kayak ini Walaupun uangnya Tidak banyak Tapi insya Allah Kawan-kawan paham Mohon maaf Saya ketempatan orang ekonomi Saya ketempatan orang angkutansi Saya hafal Tentang perpajakan itu Jadi itu Kawan-kawan sekalian Jadi tidak perlu Instruksi Bu Jadi Atau contoh tadi Saya jelaskan begini Bu Nah ini juga kan Boleh Khusus guru non-PNS Boleh diberi Bantuan transport Manakala Jaraknya jauh Pada saat OJL Misalnya Karena jaraknya jauh Dari rumah Ke tempat tugas Itu boleh lah Di Juknes Diberi Bantuan transport Misalnya Kalau dalam kota Transport itu kan 110 bu Ya contoh Contoh ya Kalau dalam kota Misalnya saya Kabupaten Jember Ya Saya selama kegiatan itu Ya hanya 110 ribu Bukan Berdatang Itu ya Nah Ternyata uangnya Tidak cukup Boleh Ya boleh Dibayarkan 50 ribu Ya boleh Seperti itu Jadi Ya seperti itu Jadi ada Ada batasan-batasan Tidak perlu ada Instruksi Tetapi paling tidak Itu sebagai gambaran saja Kalau uangnya Tidak cukup Ya tidak harus dibayar 300 ribu Per jamnya Bisa saja 250 Gitu loh Setelah itu Oh Insya Allah Seperti itu Ya Oke Bahkan Di banyak tempat Saya kadang-kadang Jujur Saya terima dulu Setelah itu Saya kembalikan Kalau itu Yang undang komunitas Saya terima dulu Baru setelah itu Saya kembalikan Untuk menghidupi kawan-kawan Kalau saya yang paling pokok Kawan-kawan Saya yang penting Saya bisa pulang Seperti itu Oke Jadi itu Barangkali Bu Nina Saya kembalikan Ke Bu Nina Ya Pertanyaan selanjutnya Pak Ini Yang menarik Ini Ketika ada Jabatan ketua pelaksana Yang tadi Kita disinggung ya Pak Ya Ketika ada jabatan ketua pelaksana Atau langsung saja Kak ketua MGMP Sebagai ketua panitia Masalahnya Di lapiran laporan Itu ada tanda tangan Ketua pelaksana Atau Apakah boleh ketua MGMP Itu sebagai Sekaligus ketua pelaksananya Ya Karena bicara SDM Bu Jadi SDM Ya Kalau normal Kalau bicara normalnya Sebenarnya itu ya Tapi intinya Silahkan siapa saja Boleh Ketua MGMP-nya Boleh langsung merangkap Atau wakil ketua MGMP-nya Yang dijadikan ketua pelaksana Begitu kan Bisa saja Itu urusan teknis saja Ya Bicara itu Tidak terlalu kaku-kaku amat Nanti baru lidah Hampiran itu Saya terangkan Karena nanti Ini kan Ini sudah selesai Ya kan Tiga lapiran saja Jadi intinya begini Bapak-Ibu sekalian Jadi memang Kemarin jadi perdebatan Di kami Di tim itu Jadi perdebatan luar biasa Intinya begini Bahwa apakah Ketua komunitas itu Menjadi langsung Otomatis jadi ketua penita Atau Itu intinya Tidak ada larangan Intinya tidak ada Di Jumlah juga Tidak ada larangan Ya Tidak ada larangan Apakah langsung Ketua MGMP-nya Ketua KKG-nya Ketua KKM Ketua Pokjawas Yang jadi ketua penitia Atau orang lain Itu tidak ada Larangan Seperti itu Jadi Sepanjang Bapak sekalian Bisa ngatasi Monggo silahkan Tetapi kalau memang Ingin berbagi peran Silahkan kawan yang lain Diberikan tugas Itu saja sebenarnya Jadi tidak ada Ketentuan yang sangat ribet Yang rigit tentang itu Silahkan Sepanjang bisa ngatasi Monggo silahkan Kalau saya Saya jujur Saya tadi Sudah rembuk Jangan saya ketua penitian Kan saya di provinsi Saya juga Ini Karena kami kebetulan Bu Ninde dan kawan-kawan Dapat rejeki Di bulan Ramadan Tiap minggu itu Kami dapat Ini Dapat workshop gratis Bu Tapi virtual Setelah tiap hari Kamis Dari jam 1 Sampai jam 4.15 Kami dapat workshop gratis Dari inovasi Dan itu Jujur kami dibayar Tiap minggu Sampai bulan Juni Sampai bulan 7 Itu berkah bulan Ramadan Mungkin Bu Jadi tiap minggu Kami Ada workshop Ada 15 orang Di workshop Secara virtual Itu Materinya luar biasa Bagus Dan itu Kita dibayar Diganti Macem-macem Alakadarnya ada ganti Itu Sampai di bulan Juli Kan tidak semuanya Orang dapat berkah Kayak itu Oke lanjut Bu Lanjut Bu Ninde Ya Oke Pertanyaan selanjutnya Ini Pak Jika Seandainya Pengurus KKG Atau pengurus MGMP itu Lolos nih Pak Kemarin itu Misalnya sebagai WN Atau Fasilitator Daerah Seperti itu Apakah Masih bisa Merangkap Sekaligus Sebagai narasumber Misalnya Wah enak kan Bu Kalau merangkap Kan tidak usah dibayar Bu Iya Boleh Saat saja Dan ada masalah kan Saya kan juga IN ya Saya sebenarnya kan Saya kan master trainernya PKB untuk pengawas Sebenarnya Cuman Untuk mengetahui Perkembangan perjalanan Kegiatan ini Maka kami Oleh Pak Kasudit Disuruh juga Registrasi Ya sama standarnya Kami juga upload Sesuai dengan standar itu Ya sama Boleh Tidak apa-apa Boleh Harus mengundurkan diri Boleh Silahkan saja Tidak apa-apa Justru kalau ada sahabat kita sendiri Jadi Jadi IN Itu kan Informasinya lebih bagus Lebih dapat diserap Dan Ya Kalaupun dibayarkan Bayarannya mungkin Jauh lebih kecil Tidak apa-apa Biasanya 1 juta Cukup saya terima 500 ribu saja 500 nya Saya hebatkan untuk Komunitas Kan begitu Bu Kira-kira Itu Bu Bu Ninen Siap-siap Pak Mungkin ini pertanyaan langsung saja Pak Hendra Pak Hendranya kemana Pak Hendranya enggak ada Oke saya bacakan saja mungkin ya Pak ya Ini dari Ibu Harti Ibu atau Bapak Nih Pak saya Nanti takut salah lagi Dari Harti Hali Beliau ini dari MGMP Bahasa Indonesia Dan baru memulai untuk Membentuk MGMP Kendalanya memang Mengenai Dana Pasti ya Pak ya Nah Dana yang dibutuhkan Apa yang harus sesuai dengan Kegiatan yang akan dilakukan Atau disamakan Misalnya Untuk Workshop kah Kemudian untuk Seminarkah Atau Untuk kegiatan yang lain Menggapak Ya Intinya begini Jadi Kalau saya bahasa Sederahannya begini Sebenarnya Andai kata MGMP nya seperti Bu Nenden sudah jalan Biologi sudah jalan Sebenarnya Kalau mau jujur-jujuran Ya MGMP Kegiatan rutin Itulah Cuman by design Jadi itu maksud saya Seperti itu Kalau MGMP nya sudah jalan KKG nya sudah jalan Kegiatan KKM nya sudah jalan Kegiatan Nyapok Jawa sudah jalan Rutin Pertemuan rutin Tiap bulan Misalnya Maka pertemuan-pertemuan rutin Itu cuman diberi judul-judul Gitu loh Diberi tema-tema By design Nah baru di-backup Anggarannya seperti itu Jadi Jangan terlalu Justru kami khawatirkan Begini Bu Kalau terlalu dibuat Ribet Khawatir Pas kabantuan ini Justru tidak jalan Itu yang Kita khawatirkan disitu Tapi kalau tetap Seperti alami Biasa pada Agungnya Cuman by design Ayo kita ketemu 2-3 jam Kemudian tema Yang mau dibahas apa Maka itu enjoy Tidak merasa Tertekan justru Kawan-kawan ini Rindu Rindu Manakali kegiatan KKG MGMP Tidak berjalan Jujur kami Di balik itu Bu Kegiatan KKG Walaupun disitu Itu disitu hasil Hasil pitikannya Sampai mereka Rebutan Antri Mau presentasi Jadi misalnya MGMP Ternyata berjalan MGMP Ternyata kawan-kawan kita Bisa membuat pitik Nah Mau presentasi hasil Karyanya itu Mereka sampai Antri Nah Itu maksudnya Jadi Jangan terlalu dibuat Wah begitu Ya biasa Tetapi yang dimaksudkan adalah Bagaimana Kegiatan KKG MGMP jalan Jadi ibu Sekali lagi pertanyaan ibu tadi Tak monggo silahkan Mau dijadikan FG Di BIMTEK Dan lain-lain Tetapi intinya Tidak workshop Yang satu hari Yang seperti biasanya itu Ya Jadi hanya judulnya workshop Atau diklar Atau BIMTEK Atau apa Tetapi bukan langsung Satu hari No habis Untuk itu Jadi hanya Itu Sudah ada batasannya Tadi 4 jam Satu kali Tatap moka Di INnya itu Jadi itu bu Barangkali Terima kasih Bapak Mungkin Pak Hendra Dan Bapak Materinya Masih ada Atau Sudah Tinggal di bawah bu Lampiran Tinggal saya menjelaskan Lampiran Sebentar Sebentar saja Di lampiran Cuman Pak Hendra ini Bu Ninen Oh itu Pak Hendra sudah tahu itu Sudah datang Ya Di lampiran saja Ini kan sudah selesai Ya selesai ini Tinggal lampiran Saya menjelaskan Lampiran saja Oke Lampiran 1 Bapak Sekalian Ini surat pernyataan Tinggal Bapak Sekalian diketik Ini yang tanda tangan Adalah ketuanya Ya kalau Bu Ninen ketua IPA MGMP IPA Ya namanya Bu Ninen Nama Tempat tanggal lahir Jabatan Alamat Itu Alamat Ya alamat Seketarian Kalau Bu Ninen Apa Satuan kerjanya Misalnya di MTSN apa Tadi Bu Sukabumi Di MTSN 2 Sukabumi Pak Berarti ya alamatnya Disitu maksud saya Maksud saya seperti itu Jadi diketik disitu Jadi nama Bu Ninen Tempat tanggal lahir Jabatan Ketua apa Ketua Kemudian alamatnya Ya di jalan apa Tadi itu Alamatnya MTSN nya itu Kemudian dalam hal ini Bertindak Usul Dan Atas nama Penyelenggara MGMP Ya tulis MGMP Karena ini Kakagi MGMP Nama Kakagi nya apa MGMP IPA Alamat MGMP nya Ditulis Kemudian Ketamatan apa Kautin apa Provinsi apa Selesai Itu Itu Sret Itu selesai Ditanda tangani Geser ke bawah Pak Indra Ditanda tangani Seperti itu Bu Berarti Bu Ninen Tanda tangan disitu Ini tidak perlu Matrai Kemudian Ini Tidak perlu Matrai Kalau ini Jadi Misalnya ditulis Sukabumi Misalnya nanti Apa Apa 20 April 2021 Misalnya seperti itu Nah oke Ditulis disitu ya Ditulis disitu Yang membuat pernyataan Bu Ninen Kemudian itu Karena itu Kakagi Ya dirubah nanti Berarti MGMP Kalau yang tadi Satunya kan memang Sudah atas nama MGMP Oke Lampiran berikutnya Lampiran berikutnya Nah ini Surat pernyataan Kesanggupan Menjaga keaktifan Dan keberlanjutan Ya sama Yang seperti tadi Sudah tinggal copy paste Dipindah ke bawahnya Seperti itu Lanjut Pak Indra Jadi sama Seperti ini Itu nanti Menjadi bagian Tak terpisahkan Dari proposal Maksudnya seperti itu Sama Itu berarti Sukabumi 20 April 2021 Gitu Oke Itu lampiran Ini ketiga ya Oke Lampiran ketiga Rekomendasi Nah ini yang meluarkan Ketor Kementerian Agama Saya tanya dulu Kawan-kawan ini Sudah punya Dapat rekomendasi Dari kepala kemenan ini Bu Neneng Pak Indra Sudah dapat rekomendasi Sudah Oh alhamdulillah Tidak karena kemarin Saya Saya Kemarin dua hari Dua kali sehari saya Di kon itu Ternyata kawan-kawan Belum pegang ini Padahal ini kan syarat Nah ini ya Jadi kawan-kawan ini Minta Mintanya ke Kantor Kementerian Agama Lewat Pak Kasi Itu seperti itu Ya lewat ketua KKM Pokoknya yang bisa Memasilitasi Seperti itu Itu sudah ada formatnya Semua Bapak-Ibu sekalian Kemudian Berikutnya adalah Itu Jadi NPP Putu kopi Ya itu Salinannya itu Diputu kopi Ya tadi itu Kalau yang online itu Nah hitungan menit Kan sudah masuk Ke email kita ya Tadi saya ambil Mulai semalam itu Kawan-kawan ada yang Tadi sahuran itu ya Dicoba ternyata Sebelum sahur itu Sudah konsultasi Di grup ya Kemudian setelah itu Hitungan Belum selesai sahur Saya sudah diposting di grup Alhamdulillah Sudah keluar gitu ya Alhamdulillah Jadi kalau itu yang online Nah Yang aslinya itu Nanti diambil di kantor apa aja Itu dilampirkan ya Itu Oke Berikutnya Pak Di lampiran lima Lampiran lima ini Ya cukup ini Lampiran lima ya cukup Rekening Rekening banknya abaikan dulu Karena nanti akan dibuarkan kolektif Baru yang lampiran enam Nah itu Surat kesanggupan Membuat LPJ Jadi ini kawan-kawan sekalian Saya rasa Apa ya Materi kita Monggo silakan Kalau memang kurang Ini nanti bisa Kita koordinasi Bisa Tanya kepada Di grup Maupun Kita Di saham komunitas Untuk kita saling berbagi Pengalaman Terima kasih Bu Nenden Pak Endra Dan kawan-kawan semua Saya kembalikan ke Bu Nenden dan Pak Endra Sebentar Bapak Mungkin Pak Endra Boleh dibukakan Maik dari Pak Muhammad Sabir Pengawas dari Sulawesi Selatan Pak Silakan Pak Muhammad Sabir Selamat siang Pak Muhammad Sabir Pak Sabir Ini Tanah Toraja Bu Oh Sulawesi Selatan Iya Pak Muhammad Sabir Silakan Pak Tidak nyambung ya Beliau ya Pak Sabir Iya sepertinya Sudah dibuka Pak Endra Iya Tapi beliau Tidak Mencantumkan juga Pertanyaan disini Di chat Hanya Beliau Mohon izin untuk bertanya Mohon maaf Bu Nenden Sama Pak Endra Saya Boleh tanya lagi Ada satu tadi Yang kurang Ke Pak Zurni Oke silakan Ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Pak Zurni Saya tadi kelupaan nanya Berkaitan dengan keterangan Bapak Bahwasannya Dalam proses Apa namanya Dana blokasi Blokren ini kan Awalnya berkaitan dengan Proses AKG Yang tadi Bapak katakan Bahwasannya Untuk Apa namanya Hasil nilai AKG Itu adalah Di bawah rata-rata Pertanyaan saya Dari proses AKG Itu nantinya Apakah Kami bisa Ataukah mungkin Dari pihak sekolah Ya mungkin Bisa mengakses itu Untuk Peningkatan proses Pembelajaran Per individu guru Artinya peningkatan kualitas Dari guru Yang bersangkutan Dari guru yang bersangkutan Dalam proses AKG Yang kemarin dilaksanakan Kami kan juga Apa namanya Mengerjakan soal Seperti itu Nah Apakah Menurut saya Dari soal-soal Yang saya kerjakan itu Itu adalah Estimasi saya Itu di atas nilai Yang saya dapatkan Yang dikirimkan Via email Tapi ternyata Tapi ternyata Kok itu Seperti itu Apakah mungkin Ada kemungkinan Terjadi kesalahan Proses Atau mungkin Apakah Apakah bisa kami Misalnya Dari jawaban Yang sudah saya tuliskan Dan saya salin sendiri Itu bisa dicocokkan Dengan jawaban Yang ada di AKG Itu sehingga Kami sebagai guru Itu bisa meningkatkan Proses kualitas Oh ternyata Kelemahan saya Ada di sini Itu begitu Pak Zurni Mohon maaf Terima kasih Kalau pertanyaan saya Itu kurang berkenan Di hati Bapak Ibu semuanya Sebagai peserta Dari webinar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang pertama Bapak Ibu sekalian Memang Ini adalah Luar biasa Waktu itu Kami ingat Kami waktu itu Dari Dari Apa Dari Palembang Tidak pulang Saya langsung Di Tangerang Waktu itu Menyusun summary-nya Menyusun Executive summary Untuk laporan akhir Kegiatan Assessment itu Dan memang itu Menjadi pertimbangan Luar biasa Karena begini Kalau di swasta Mungkin tidak ada masalah Tapi kalau di negeri Ingin membuang orang itu Jadi Oh nilainmu kecil kok Bisa saja dilempar Atau dijadikan Alat transaksi Ya mohon maaf Ya mohon maaf Sekali lagi Kawan-kawan sekalian Jadi waktu itu memang Menjadi pertimbangan Kenapa Kok nilai itu Tidak dipublish umum Karena khawatir Dijadikan Kepentingan Kepentingan tertentu Oleh pihak-pihak tertentu Kalau nilai Secara pribadi Kan sudah masuk Kepada kawan-kawan Yang ikut assessment Yang secara pribadi Sudah masuk Dan kawan-kawan Sebenarnya sudah tahu Kalau nilai Secara garis besar Itu Bisa Tapi misalnya Kabupaten ini Lemahnya dimana Nanti itu ranahnya Kanwil Tapi kanwil pun Memang tidak diberi akses Tapi kalau hanya Sifat general Itu bisa Sifatnya general Itu bisa Artinya general Itu maksudnya Di kabupaten ini Yang lemah ini Di MGMP ini Yang lemah ini Itu bisa Tetapi Itu adanya Misalnya dikanwil Tapi kalau di Orang-orang Kepala madrasa Tidak punya Kepala madrasanya Tanya kepada Masing-masing guru Itu bisa Tapi kan Tapi kan Tidak bully juga Mengintervensi Nilainya Berapa Yang rendah apa Yang tinggi apa Misalnya kan juga Tidak bully Kami sebagai pengawas pun Tidak punya hak Untuk mengetahui Binaan kami Seperti itu Jadi itu yang pertama Tapi Oke lah Itu adalah Pakai estimasi Karena sih Memang kita belum Punya akses Untuk itu Silahkan pakai Dirembut di internal Kawan-kawan komunitas Kemudian yang kedua Di AKG kemarin Karena itu memang pertama Dan waktunya luar biasa Waktunya luar biasa Kita mipet Betul Waktu itu Yang seharusnya Tanggal 6 Sampai tanggal 10 Kita undur Menjadi tanggal 19 Sampai tanggal 24 Tanggal 23 Atau itu 4 Itu punya budenin Nilainya 90 Itu ya Sudah dicetak Rapotnya budenin Sudah dicetak Itu ya Jadi 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 Pak Indra Punya budenin 90 nilai Paknya itu Jadi bisa saja Ada human error Begitu Maksud saya Karena begini Soal itu kan Berapa Apa Ratus Puluhan Ribu soal ya Soal pada saat Apa Apa Simulasi akhir Untuk Digitalisasi itu Memang ada soal-soal Yang Tumpang tindih Jadi ada Itu kan Memang waktunya Waktu itu hanya Diberikan Diberi kesempatan Seminggu Tim IT Yang biasa Nangani itu Dari tim IT-nya Yang biasa Nangani WAMPN itu Hanya ada Waktu seminggu Untuk memasukkan Apa Untuk memasukkan Apa Soal-soal Yang jumlahnya Sangat banyak itu Bisa saja Soal itu Ada yang tidak Murni Pure gitu ya Artinya ada yang Yang tertindas Ada yang ini Tetapi Kalau pembuatan soalnya Sangat ketat Jujur Pembuatan soalnya Sekitar Karena ada reviewernya Dan itu juga Reviewernya juga Dari konsultan Bank Dunia Jadi ada Steward dan ada Burui waktu itu Jadi sangat Rigit Sangat ribut Tetapi bisa saja Pada saat mau Didigitalisasi Ada soal-soal Yang ketindih Sehingga ada soal Yang validitasnya Memang mungkin Memang tidak Sesuai dengan harapan kita Sama kami Pengawas Pengawas itu Ada Sekitar 6-7 soal itu Soalnya berulang-ulang Ya kalau soal Yang pertama salah Berarti soal yang berikutnya Otomatis salah Sehingga nilainya juga Kecil-kecil Seperti Ya betul 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 sekali Jadi ada soal yang Coba bayangkan Saya ini orang akuntansi Yang keluar itu Contohnya Mat fikir Walaupun saya pengawas Sehingga Jujur Nilai saya juga Kecil Bulu saya Orang akuntansi Soalnya Contohnya Keluar Rata-rata Patah pelajaran Fikir Waduh Bagaimana ini Jadi Itu Contoh-contoh Kecil Karena memang Ada persoalan-persoalan Lain Di luar Kemampuan kita Tetapi Intinya Mari kita Tetap Positive Sengking Sudahlah Ibu Dan kawan-kawan Yang lain Tapi saya juga Ada di cat itu Mungkin Nanti Budinin Bacakan di cat Ada pertanyaan Tadi juga Di cat Mungkin Jadi Intinya Begini Sudahlah Pakai Estimasi Apa yang Perlu Ditingkatkan Dirembuk Bareng-bareng Apa yang Perlu Kita Bareng-bareng Untuk Dipicarakan Di komunitas Itu Jadi Itu Sekali lagi Terima kasih Saya kembalikan Ke Budinin Pak Hendra Mohon izin Pak Muhammad Sabir Ini Mungkin Bertanya Kembali Mungkin Sekarang Sudah On Baik Saya Saya Dulu Ya Ya Mungkin Tadi Oke Pak Sabir Saya Bukakan Mic-nya Di Pak Hendra Dibukakan Mic-nya Silahkan Silahkan Baik Alhamdulillah Bersambung Ya Pak Surni Waalaikumsalam Ya Pak Waalaikumsalam Dari Tanah Toraja Ditunggu-tunggu Di Tanah Toraja Waktu ada di Sulawesi Selatan Pak Surni Tidak lanjut Ya mungkin Satu saat Pak Ya insyaallah 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 Sama dengan Ibu Dr. Rini Dari Medan Saya tunggu juga Anda datang Eh Pak Surni Saya Langsung saja Saya Pengawas Gabungan Mungkin mirip-mirip Sama dengan Kelompoknya Pak Surni Puk Jawa Provinsi Jawa Timur Saya Ini Puk Jawa Jabungan Pak Surni Dikumpul Lima Kabupaten Baru terbentuk Satu Kelompok Puk Jawa Oke Kebetulan Oleh teman-teman Saya dipercaya Sebagai ketuanya Oke Yang pertama Saya mau tanyakan Pak Surni Pertama Sekretariatnya Apakah Menunjuk Sekretariat Di Kanwil Atau Dimana Ketuanya Berdomisili Yang pertama Pak Surni Terus Terkait Kegiatannya Ya Terkait Kegiatannya Kalau In-Ownnya Ini kan Pasti saya Kereportan Karena Berbeda Kalau NGMT Kabupaten Wilayah kerjanya Kabupaten Bayangkan Pak Surni Kalau kami In-Own Itu Dan lima Kabupaten Bagaimana Teknisnya Saya kira Itu saja Pak Surni Mudah-mudahan Ada kesempatan Jalan-jalan Pak Sabir Anggotanya Berapa Semua Pak Pas Sepuluh Pak Surni Yang ketiga Saya ingat Ada di Joknis Mengatakan Yang bisa dapat Bantuang Itu adalah Ketiga Komunitasnya Sudah berjalan Lebih dari Satu tahun Kami kemarin Baru terbentuk Ini 21 Januari 2021 Baru DSK Kanwil Setelah turun Joknis Baru kami Bentuk Oke Terima kasih Pak Sabir Sahabat saya Dari Tanah Toraja Saya tertarik Disitu Ada Satu Lebaga Yang luar biasa Tetapi Saya memang Belum Ditakjikan Allah Untuk sampai Di Tanah Toraja Sebenarnya Sebenarnya Kalau di Sulawesi Saya sudah Berkali-kali Karena Mulai 2016 Saya sudah Ada di Kabupaten Gua Di mana Sudah sampai Oke Pertanyaan pertama Sekretariatnya Dimana SK Pak Jawa Segabungan Adalah SK Kanwil Itu yang pertama Yang kedua Bisa saja Sekretariatnya Bisa saja Ngambil Di salah satu Kabupaten Yang memang Paling mungkin Dilakukan Kegiatan itu Sebagai Home base Bisa saja Seperti itu Kalau Pak Sabir Ketuanya Bisa saja Sekretariatnya Alamat sekretariatnya Di tempatnya Pak Sabir Seperti itu Itu yang pertama Baik Baik Siap Siap Baru Bertanyaan yang ketiga Abaikan pertanyaan yang ketiga Yang paling pokok sekarang Bahwa KKG MGMP Pok Jawa Itu terbentuk Terlebih dahulu Memang itu syarat Normalnya Tetapi Intinya Eh okelah Anggap itu Sudah berjalan lama Kegiatannya kan Sudah berjalan Pak Tetapi Secara formal Memang belum terbentuk Secara formal Karena baru ada Yuknis Yuknisnya kan Baru terbentuk 2020 Akhir kan Bulan Oktober Yuknis Itu baru Baru ada Oleh karena itu Maka abaikan dulu Yang paling pokok Kegiatannya Lalu bagaimana Kegiatannya Ya Kegiatannya tetap Menggunakan pendekatan In on in Tetapi kan Kegiatannya berbasis Kabupaten tadi Pak Jadi Ini secara Organisatoris Tapi memang Perlu satu saat itu Bertemu bersama-sama Secara satu saat Bertemu bersama-sama Nah Begitu itu kan Dilaksanakan Kegiatannya Di masing-masing Kabupaten Pak Ya Jadi di masing-masing Kabupaten Kegiatannya tetap normal Di masing-masing Kabupaten kota Sama Anda kata Ada MGMP Yang ter Ya itu kan ada MGMP Juga yang gabungan Dari kecamatan Karena memang Di daerah Iya kalau kita di Jawa Pak Kalau di luar Jawa Seperti di Bali Misalnya Di Bali itu Seprovinsi Bali kan Alihanya hanya ada 29 Pak Berarti kan MGMPnya hanya satu Seprovinsi Bukan sekawupaten Bahkan Seprovinsi Ini ada satu Nah ini Jadi Jadi kegiatannya Sama Pak Jadi silahkan Pak Sabir Kegiatannya di desain Bisa konsultasi kami Lewat chat Pribadi Monggo silahkan Nanti akan kita pandu Siap Oke saya kembalikan ke Budenin Seperti itu Terima kasih Bapak Pak Sabir Mudah-mudahan Puas ya Pak ya Dengan jawabannya Bapak Juli Oke Bapak Kalau kita melihat Waktu ini Kita sudah lebih Dari beberapa menit Karena mungkin Dari Tadi juga Sebetulnya kita telat masuk Ya Iji mungkin Untuk Bapak Memberikan Closing statement Untuk pertemuan hari ini Dan mohon izin juga Untuk Bapak Ibu Yang pertanyaannya Belum Pak Juli Pemateri kita Yang luar biasa ini Dijawab Nanti insya Allah Mungkin di grup Whatsapp ya Pak ya Dijawabnya Ya Kita siap membantu Masa sekalian Yang terakhir Sebelum ini Ada namanya Bu Santi MGMP Basia Indonesia Pelusaha jawab Jadi konsepnya In on in itu Bukan berarti Setiap kegiatan In on in ya Kalau 7 kali kegiatan Ya Rumusnya Pokoknya 5 kali in Dan 2 kali on Boleh Tidak lebih dari 7 kali Boleh silahkan Tidak ada masalah Hanya minimalnya Adalah itu Itu yang pertama Yang kedua Bapak Ibu sekalian Kami berkomitmen Dengan Bu Dindin Pak Hendrak Kemudian kawan-kawan Yang lain Ada beberapa Pak Itu ya Pak Dindin Ada Pak Lukman Dan kawan-kawan Tim kami Yang biasa Di dapur webinar Dengan Bu Nilanin Dan kawan-kawan Kami komitmen Bahwa Kita siap membantu Kawan-kawan kita Karena kami ikut berbangga Kalau komunitas itu Hidup aktif Kami ikut berbangga Jadi oleh karena itu Mari manfaatkan Komunitasnya ada Kami siap membantu Membimbing Sampai nanti Bisa membuat LPG-nya Kami siap membantu Seperti itu Terima kasih Mohon maaf Padahal ada Hal-hal yang kurang berkenan Bapak sekalian Mohon maaf Tadi saya terlambat Bu Nilanin Kalau saya ada Di telpon Buning Lani Saya mungkin lupa Bukan lupa Karena memang ada Dua Dua kegiatan ya Pak ya Ini iya Sehingga saya Tak kira nanti jam 1 Karena juga jam 1 ada Ternyata Tidak lupa Terima kasih Saya kembalikan Iya Karena saya juga ada Kegiatan yang bersamaan Di lain tempat Sehingga saya Kegiatannya banyak Terima kasih Bu Nilanin Dan Pak Endra Dan kawan-kawan yang lain Saya kembalikan Ke Bu Nilan Alhamdulillah Irohbi Alamin Seluruh rangkaian Kegiatan sudah selesai Kita laksanakan Dan tentunya Bapak dan Ibu Sudah siap untuk Mengerjakan Turun langsung nih Angkat senjata Untuk Mengerjakan proposal Block Grant ini ya Pak ya Dan juga Alhamdulillah Irohbi Alamin Kegiatan hari ini Berjalan dengan Dengan lancar Selanjutnya Saya ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Pemateri kita Bapak Zurni Kemudian Bapak Ibu Panelis Dan juga Bapak Ibu Peserta Seminar hari ini Yang Subhanallah Sudah sabar Menunggu Pemateri Yang luar biasa Ini Hadir di tengah-tengah Kita Terima kasih semuanya Saya Moderator Nenden Srisulastri Dari MTSN 2 Sukabumi Dan saya Kembalikan lagi Kepada Pak Hendra Sebagai host Terima kasih Nanti bisa ditanyakan Di grup Whatsapp Ya Tadi ada yang bertanya Pak MGMP itu Kalau kabupaten Tidak diperkenankan Untuk membuat perkuasa Begitu Mungkin itu Masuknya telat Ya Jadi kan Yang MGMP itu Kabupaten Pak ya Kalau KKG Kecamatan Begitu Bapak Ibu Ya Mungkin tadi Masuknya telat Jadi Menangkapnya MGMP itu Yang Kecamatan Begitu Ya Ya Bapak Ibu Boleh Pak ya Kalau bertanya Di grup Whatsapp ya Oh silahkan Pak Silahkan Nanti kami Kami bantu jawab disitu Pak Silahkan Sudah apa-apa Ini pastinya nih Bapak banyak Grup Untuk pendampingan ini Sudah apa-apa Pak Hendra Siap Hendra Ya Siap Bapak Alhamdulillah Bapak Ibu Kita sudah Berada di Pemhujung acara Sekiranya tadi Mau Hadir Bersama kita Itu Pak Dokter Ainyur Rafik Tapi Sampai Saat ini Sepertinya Belum ada ya Pak ya Belum Belum bisa Bergabung bersama kita Ya kita lanjutkan saja Bapak Ibu Dengan Pembacaan Doa saja Dan Sepertinya Saya sendiri Yang akan memimpin Karena Pak Agus Barakah Sepertinya Sedang ada Kejatan yang lain Sehingga Tidak bisa Masih bersama kita Baiklah Bapak Ibu Untuk Lebih Berkah lagi Kejatan Kita pada kali ini Kita Akhir Bersama dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Doa Tifaratu Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ishajalah Ilah Ilah Alhamdulillah 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 Bapak Ibu Rangkaian acara Dari awal Sampai akhir Sudah kita Lali bersama-sama Mudah-mudahan Dari kegiatan ini Banyak manfaat Yang bisa kita ambil Dan Kalaupun Tidak jelas Atau kurang jelas Bisa nanti Ditanyakan Di grup Whatsapp Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kami sampaikan Kepada Bapak Jurni Sebagai pengawas Majlisah Dari Provinsi Jawa Timur Dan terlibat Langsung di Kementerian Agama Ya Pak Ya Pak Sering malang melintang Pak ya Berkeliling Di Indonesia Terima kasih pula Kami ucapkan Kepada Bapak Ibu Rekan-rekan Dari KKG MGMT Ataupun Dari Bapak Ibu Pengawas Yang sudah bergabung Pada kegiatan Kali ini Dan Kita Ayo saja Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih Semuanya Pak Endra Kawan-kawan Dan semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya Saya pasti pindah Karena jam 1 Saya mulai lagi Terima kasih